Kota Kian hancur. Berita ini tentu saja mengejutkan. Keluarga Rong, sebuah keluarga yang telah berjaya selama seribu tahun, dicabut dalam satu hari. Ketika berita ini menyebar ke seluruh Aliansi Sembilan Kota, Aliansi Sembilan Kota terkejut. Dunia terkejut. Aliansi Sembilan Kota, sungguh raksasa sekali. Selama ribuan tahun, berapa banyak orang yang berani memprovokasi keagungannya. Berapa banyak perang yang telah dilaluinya. Namun, Aliansi Sembilan Kota tidak pernah jatuh. Bisa dibayangkan kekuatan di balik ini. Kini, api perang mulai kembali berkobar. Di seluruh medan perang, badai hitam sedang terjadi. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa badai hitam pertama akan menyapu raksasa seperti Aliansi Sembilan Kota. Kota Hong hancur. Kota Kian hancur. Bagi Aliansi Sembilan Kota, ini sama saja dengan tamparan keras di wajah. Terutama Kota Kian, yang merupakan salah satu dari sembilan kota utama Aliansi Sembilan Kota. Statusnya bisa dibayangkan. Oleh karena itu, ketika Aliansi Sembilan Kota mendengar berita ini, mereka menjadi gempar dan juga geram. Untuk sesaat, semua orang dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Namun kemarahan tersebut belum juga padam ketika kabar yang lebih mengejutkan datang. Pada hari Kota Kian dihancurkan, kedua tim yang dikirim untuk membantu Kota Kian hampir hancur. Di bawah kepemimpinan tiga keluarga Kota Kian dan pasukan Kota Hong, kedua tim ini diserang. Setelah dikalahkan, mereka jatuh ke dalam jebakan dan hampir kehilangan seluruh kekuatan mereka. Ini merupakan kerugian besar lainnya. Ini adalah tamparan keras lainnya di wajah. Siapa sangka saat menghadapi kemarahan Aliansi Sembilan Kota, Kota Kian akan lebih unggul. Tiga keluarga, Kota Hong. Nama mereka bergema. Bajingan, ini terlalu banyak. Kota Kian, tiga keluarga, apakah mereka lelah hidup? Pada saat ini, di Kota Inti Aliansi Sembilan Kota, di Sengceng, seorang lelaki tua meraum dengan marah. Di sini para ahli dari berbagai kota berkumpul. Bahkan beberapa orang dari keluarga Hong yang hancur ada di sini. Karena orang-orang ini adalah ahli yang ditempatkan di Sengceng sepanjang tahun. Mereka adalah perwakilan dari berbagai kekuatan. Kota Kian berada dalam masalah, dan bala bantuan dihancurkan. Sengceng tidak bisa menahan amarahnya. Ketiga klan besar ini sungguh punya nyali macan tutul. Terutama keluarga Zhao. Saya dengar mereka berkontribusi paling besar kali ini. Huh, mereka tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Raungan marah lainnya terdengar. Kali ini, meskipun orang yang memasuki Kota Kian adalah kekuatan misterius itu, keluarga Zhao jelas lebih unggul. Terlebih lagi, dia benar-benar telah menguasai Kota Kian. Dan tampaknya mereka tidak berinisiatif menyerahkan manfaatnya. Dia bahkan tidak berniat berkompromi dengan kita. Seorang pria parubaya berkata dengan suara yang dalam. Tidak ada kompromi. Terus, bunuh saja mereka. Beraninya keluarga kecil Zhao begitu sombong. Aliansi sembilan kota tidak dapat diganggu-gugat. Bahkan jika mereka ingin berkompromi sekarang, bagaimana aliansi sembilan kota bisa menerimanya? Benar, keluarga Zhao ini tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Dia sebenarnya berani menentang kita. Jika mereka mau berkompromi, kami tidak bisa menerimanya. Kalau tidak, dimanakah wajah aliansi sembilan kota? Untuk sementara waktu, dibawah pengaruh rumor, keluarga Zhao jelas telah menjadi duri di pihak aliansi sembilan kota. Tiga keluarga besar Kota Kian dan aliansi sembilan kota telah membentuk hubungan permusuhan yang tidak dapat didamaikan. Kumpulkan kekuatan kita dan hancurkan kota surga secepat mungkin. Biarkan kota Kun dan kota Gang menangani masalah ini. Akhirnya, di tengah serangkaian perdebatan, lelaki tua terkemuka itu mengambil keputusan. Kota Kian. Bagaimana mereka bisa menjungkir balikan langit? Cukup membiarkan kota Kun dan kota Gang menangani masalah ini. Aliansi sembilan kota sedang gempar. Anggota aliansi sembilan kota sangat marah. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dengan kota Kian dan kota Hong? Menghadapi rumor dan pesan di luar, kekuatan kota Kian dan kota Hong diam-diam mengeluh. Sial, kita tertipu. Di tengah malam, di keluarga Zhao, pada saat ini, perwakilan dari tiga keluarga besar kota Kian berkumpul. Pemimpin keluarga Zhao adalah pemimpin keluarga Zhao. Melihat wajah sedih orang-orang, pemimpin keluarga Zhao hanya bisa menghela nafas. Sepertinya keluarga Wang tidak akan memberi kita kesempatan sedikitpun. Tetua keluargamu di kota Hong ada di antara mereka saat ini. Dia berkata sambil tersenyum masam. Ya, mereka telah bergandengan tangan dengan keluarga Wang. Mereka telah membentuk aliansi dengan keluarga Wang. Namun, apakah mereka tidak memiliki pemikiran apapun di dalam hati mereka? Terutama keluarga Zhao. Sebagai eksistensi kedua setelah keluarga Rong di kota Kian. Bahkan setelah seribu tahun kerja keras dan perkembangan, mereka hampir bisa menyusul keluarga Rong. Seberapa kuatkah mereka? Wajar saja mereka ingin menggantikan posisi keluarga Rong. Sayangnya, bagaimana mereka bisa melakukannya sebagai sebuah keluarga? Terlebih lagi, mereka tidak berani secara gegabuh menyinggung martabat aliansi sembilan kota. Justru karena ini, mereka hanya bisa menelan amarah mereka. Mereka hanya bisa iri dengan kepentingan dan sumber daya keluarga Rong. Justru karena itulah kemunculan keluarga Wang memberi mereka harapan. Setelah keluarga Wang mengusulkan rencana tersebut, keluarga Zhao langsung menyetujuinya. Mereka juga berinisiatif membantu menghubungi semua keluarga dan pasukan. Dan ide keluarga Zhao sangat sederhana. Itu menggunakan nama keluarga Wang untuk menghancurkan keluarga Rong. Meskipun hal ini akan membuat marah aliansi sembilan kota, keluarga Zhao telah memikirkan strategi tanggapan. Itu berarti menyerah kepada aliansi sembilan kota. Tentu saja, aliansi sembilan kota tidak mau kehilangan kota Kian. Dalam keadaan seperti itu, semua tanggung jawab akan diserahkan kepada keluarga Wang. Jika keluarga Zhao beralih ke keluarga Wang dan bekerja sama dengan aliansi sembilan kota untuk menjatuhkan keluarga Wang. Pada saat itu, keluarga Zhao secara alami akan memasuki kota Kian dan menjadi anggota aliansi sembilan kota. Rencananya bagus. Namun, kini, jelas sekali bahwa mereka telah gagal. Mereka sepertinya meremehkan keluarga Wang. Ya, saya tidak menyangka keluarga Wang akan waspada terhadap kami. Sekarang, reputasi kami yang menghancurkan keluarga Rong telah terkonfirmasi. Bahkan jika kita ingin menyerah kepada aliansi sembilan kota, saya khawatir itu akan sangat sulit. Aliansi sembilan kota tidak akan membiarkan kita kehilangan muka. Seorang lelaki tua lainnya menghela nafas. Benar, Patriark Zhao, Anda menghubungi aliansi sembilan kota. Apa hasilnya? Seorang pria parubaya yang diam bertanya. Situasinya tidak bagus. Mendengar pertanyaan ini, kepala keluarga-keluarga Zhao mengungkapkan senyuman pahit. Sekarang, mereka yakin kita melakukan ini. Anda juga tahu tentang kekuatan misterius yang disebutkan keluarga Wang. Wang. Inilah kekuatan aliansi sembilan kota. Kami telah saling berhadapan secara langsung. Sulit bagi mereka untuk tidak salah paham. Meskipun pada akhirnya mereka masuk ke dalam perangkap keluarga Wang, akankah mereka percaya bahwa ini tidak ada hubungannya dengan kita? Terlebih lagi, anggota keluarga kami telah disuap. Beberapa kerabat agunan keluarga Anda telah disuap. Orang-orang ini pergi untuk mengganggu kota Kun dan kota Gang. Hal ini membuat aliansi sembilan kota semakin marah. Bagaimana mereka bisa menerima penyerahan diri kita saat ini? Patriark Zhao tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Wang. Apalagi ketika rakyatnya sendiri disuap untuk berurusan dengan aliansi sembilan kota. Di siang hari bolong, di bawah langit cerah, siapa yang bisa menyangkal identitas ini? Mengatakan bahwa mereka disuap oleh keluarga Wang. Akankah dunia mempercayainya? Lebih penting lagi, keluarga Wang benar-benar telah melakukan rekonstruksi kota Kian, yang menjadikan keluarga Wang terkenal. Untuk sementara waktu, penduduk kota Kian secara bertahap mulai menerima keberadaan keluarga Wang, dan mereka bahkan mengikat tiga keluarga besar dengan keluarga Wang, menyebarkan berita secara sembarangan. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana tiga keluarga besar bisa melompat? Memikirkan hal ini, Patriark Zhao merasa sakit kepala. Mereka benar-benar beroperasi selangkah demi selangkah. Mendengarkan berita dari semua sisi, wajah Patriarkmu penuh ketidakberdayaan. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Atau haruskah kita menghancurkan keluarga Wang secara langsung? Setelah hening beberapa saat, seseorang bertanya. Tidak. Begitu topik ini diangkat, langsung ditolak. Sekarang, keluarga Wang tidak bisa dihancurkan. Kita tidak bisa bergerak. Jika tidak, kita akan benar-benar memaksakan diri ke dalam situasi putus asa. Kita harus menjaga keluarga Wang tetap hidup. Selama keluarga Wang masih ada, mereka harus selalu menanggung beban paling besar. Kita tidak hanya tidak bisa menghancurkan keluarga Wang, tetapi kita juga perlu membantu keluarga Wang secara diam-diam. Patriark Zhao menghela nafas. Berengsek. Mendengar kata-kata Patriark Zhao, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Apakah ada yang lebih menyedihkan dari ini? Keluarga Wang telah menjebaknya. Sekarang, mereka tidak hanya tidak dapat menghancurkan keluarga Wang, tetapi mereka juga perlu membantu keluarga Wang. Ini hanya membuat orang gila. Saat ini, seseorang mulai menyesal bekerja sama dengan keluarga Wang. Namun, ini bukan hasil terburuk. Setidaknya, kita sudah memperoleh manfaat yang cukup. Jika kita bisa membiarkan keluarga Wang bertahan cukup lama, kita mungkin masih memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Seorang lelaki tua berkata dengan suara rendah. Benar, kita masih bisa membalikkan keadaan. Keluarga Wang. Huh, mereka ingin mengikat kita sepenuhnya. Bermimpilah. Kata lelaki tua lainnya dengan sengit. Kebencian terhadap keluarga Wang membuat orang-orang ini mengertakkan gigi. Mengapa mereka harus membantu keluarga Wang dan mendengarkan keluarga Wang? Di satu sisi, terus hubungi Aliansi Sembilan Kota. Di sisi lain, diam-diam bantu keluarga Wang. Sekarang, hanya ini yang bisa kita lakukan. Saya berharap kemarahan Aliansi Sembilan Kota tidak terlalu membara. Mari kita punya waktu untuk bersiap. Patriark Zhao menyimpulkan. Untuk saat ini, hanya ini yang bisa mereka lakukan. Bagi mereka, waktu adalah hal yang paling penting. Untuk saat ini, kita perlu menghubungi keluarga Wang. Mari kita lihat bagaimana mereka bisa menahan kemarahan Aliansi Sembilan Kota. Jika mereka menginginkan uang, berikan kami uang. Jika mereka menginginkan tenaga kerja, berikan mereka tenaga kerja. Menekan perasaan jijik, Patriark Zhao terus menambahkan. Tidak ada yang lebih sedih darinya. Sekarang, mereka harus membiarkan keluarga Wang berdiri di depan panggung. Kalau tidak, apa lagi yang bisa mereka lakukan? Oleh karena itu, jika keluarga Wang membutuhkan sumber daya dan uang, mereka harus menanggung rasa sakit dan memberikannya kepada mereka. Tenaga kerja, di permukaan, mereka tidak mau memberikannya, tapi diam-diam mereka bisa. Dan mereka harus memberikannya kepada mereka. Ini satu-satunya jalan. Mendengar kata-kata Patriark Zhao, semua orang saling memandang. Mereka tidak bisa berkata-kata bahwa segala sesuatunya telah berkembang hingga saat ini. Segera, setelah menghela nafas, mereka bangkit dan langsung menuju keluarga Wang di bawah langit malam. Malam ini ditakdirkan untuk tidak menjadi malam yang damai. Sementara aliansi sembilan kota, tiga keluarga besar, dan penduduk kota Hong memiliki pemikiran mereka sendiri, bagaimana dengan keluarga Wang. Keluarga Wang sangat pendiam. Dengan kata lain, hanya keluarga Wang yang sedang dalam suasana hati yang baik. Di bawah kepemimpinan Sun Yifan, mereka secara bertahap keluar dari situasi paling berbahaya. Kini giliran mereka yang melakukan perlawanan. Di halaman di bawah langit malam, Sun Yifan menyipitkan mata ke langit malam dan bergumam pada dirinya sendiri, mereka akan segera tiba. Ya, ini dua hari lebih awal dari yang direncanakan. Karena Anda di sini, kali ini Anda harus merelakan beberapa keuntungan. Manfaat keluarga Wang tidak mudah untuk diatasi. 2592 Tiga keluarga besar telah berkompromi. Kota Hong sepenuhnya patuh. Hanya dalam beberapa hari, dunia telah berubah berulang kali. Dalam keadaan seperti itu, keluarga Wang akhirnya berhasil mendapatkan pijakan yang kokoh. He he, bos, apa kamu melihatnya? Ekspresi orang-orang tua itu. Cek, cek, cek. Bahkan lebih jelek dari saat orang tua mereka meninggal. Melihat tiga keluarga besar dan penduduk kota Hong pergi, Mat Man tidak bisa menahan tawa. Meski hari masih subuh, terlihat jelas Mat Man penuh energi. Di tengah malam, tiga keluarga besar dan keluarga mudi kota Hong datang ke vila dan bertemu dengan Wang Chen dan Sun Yifan. Mengapa mereka datang? Itu sangat sederhana. Tanpa kesempatan untuk menyerah kepada aliansi sembilan kota, mereka hanya bisa berpegang rat pada keluarga Wang. Jika keluarga Wang binasa, mereka akan mendapat masalah. Dan jika keluarga Wang menjadi musuh mereka, mereka akan lebih tidak beruntung lagi. Baik naik maupun turun, perasaan seperti ini tak tertahankan bagi beberapa keluarga. Datang ke sini tentu saja untuk membangun hubungan dengan keluarga Wang. Mereka juga membahas bagaimana menghadapi aliansi sembilan kota untuk membalas dendam. Tentu saja, jika mereka ingin keluarga Wang berusaha sekuat tenaga, bagaimana mungkin mereka tidak membayar harganya. Jadi, Sun Yifan membantu mereka membayar mahal. Dalam kata-kata Mat Man, tidak bisa ditoleransi jika tidak memanfaatkan kesempatan seperti itu. Tentu saja, syaratnya sudah dibahas. Tiga keluarga besar dan kota Hong hanya bisa mengertakkan gigi dan mengeluarkan darah. Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Karena itu, ketika orang-orang ini pergi, tidak perlu disebutkan betapa indahnya ekspresi mereka. Memikirkannya sekarang, suasana hati Mat Man sedang sangat baik. Beberapa hari yang lalu, bukankah orang-orang ini masih sombong? Bukankah mereka ingin membagi keuntungan dari keluarga Wang? Keluarkan apa yang kamu makan, ambil apa yang kamu ambil, kembalikan. Meskipun mereka tidak bisa mendapatkan kembali semua harga yang telah mereka bayarkan. Namun dengan cara ini, mereka masih mendapatkan kembali setengahnya. Mereka sama sekali bukan manusia. Tidak heran mereka ditindas oleh keluarga Rong saat itu. Orang bila sangat bersemangat, tetapi Jiang Chenyuan tampak menghina. Melihat ke arah mana keluarga Zhao dan yang lainnya pergi, Jiang Chenyuan menyipitkan matanya. Dia akhirnya mengerti kenapa orang-orang ini hanya bisa tunduk pada orang lain. Karena, orang-orang ini hanya berada pada level ini. Sekarang, krisis tersebut telah teratasi untuk sementara, dan kita dianggap memiliki pijakan untuk sementara. Namun, masih banyak masalah. Sun Yifan tersenyum dan menghela nafas saat mendengar kata-kata Jiang Chenyuan dan Kuang Ren. Apa rencanamu? Wang Chen memandang Sun Yifan dan bertanya. Wang Chen tidak berpikir dia mahir seperti Sun Yifan dalam aspek ini. Wang Chen juga percaya bahwa Sun Yifan pasti membuat pengaturan yang cermat. Tidak apa-apa asalkan kita bisa mengendalikan orang-orang ini untuk saat ini. Kita tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada mereka, dan kita tidak bisa berselisih dengan mereka. Sekarang setelah kita mengetahui keuntungannya, mudah untuk mengatasinya. Sekarang, mereka hanya bisa mengikuti kita dari dekat. Namun, ini tidak cukup. Dia perlu menyalakan beberapa api lagi. Orang-orang dari keluarga mereka yang kita ikat tidak berada di pihak kita sekarang. Kita perlu memanfaatkannya dengan baik. Sun Yifan menyipitkan matanya dan berkata dengan lembut. Namun, kata-katanya membuat semua orang merinding. Saya mendengar bahwa kota Kun dan kota Astral telah bergerak. Wang Chen bertanya. Itu saja, jika tidak ada yang salah, akan ada pergerakan besar dalam beberapa hari ke depan. Aliansi Sembilan Kota tidak akan membiarkan kita ada. Saat ini, mereka masih belum mengetahui identitas kami yang sebenarnya. Jika ya, saya khawatir ini akan menjadi lebih merepotkan. Oleh karena itu, untuk saat ini, kami masih perlu melindungi identitas Anda, Patriarch. Paling tidak, kami tidak bisa memberitahu mereka tentang keberadaan Anda. Adapun keluarga Wang kita, berapa banyak keluarga Wang yang ada di dunia ini. Kita tidak perlu terlalu khawatir. Sun Yifan's expression was solemn. Setelah berpikir sejenak, dia melanjutkan, kami pastinya tidak bisa menolak. Jika ini terus berlanjut, kita hanya akan kelelahan sampai mati. Karena itu masalahnya, kami akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Kami akan membunuh mereka saat mereka jatuh. Mata Sun Yifan menjadi semakin dingin. Dia tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Kamu punya rencana. Wang Chen tersenyum saat mendengar kata-kata Sun Yifan. Kata-kata Sun Yifan membuat Wang Chen merasa lebih nyaman. Melihat ekspresi percaya diri Sun Yifan, Wang Chen merasa beruntung karena telah membawanya ke medan perang. Berapa banyak talenta seperti dia yang ada di dunia ini. Saya punya rencana untuk saat ini, tetapi ada beberapa masalah yang perlu saya rencanakan. Saya akan mencoba melaksanakan rencana itu dalam dua hari. Sun Yifan menghela nafas dan mengusap kepalanya. Apa yang perlu kita lakukan? Yosin Yan bertanya dengan lembut. Kita perlu menghubungi empat keluarga besar. Keluarga Ryu, keluarga Bai, keluarga Wu, dan keluarga Zhu adalah sekutu terbesar kami. Selain itu, kita perlu mengikat tiga sekte besar dan beberapa keluarga besar dari alam iblis sebanyak yang kita bisa. Karena mereka ingin memainkannya secara besar-besaran, kami akan memainkannya secara besar-besaran juga. Meskipun empat keluarga besar dan kekuatan besar dari alam iblis memiliki status tertentu di medan perang ini. Tapi mereka terlalu lemah. Bahkan keluarga Ryu, meski secara nominal bertanggung jawab atas sebuah kota. Tapi di kota, mereka tidak banyak bicara, bukan? Sun Yifan memandang Yosin Yan dan bertanya. Ya, kekuatan di kota semuanya terjerat. Meskipun keluarga Ryu lebih unggul, karena Gunung Sainte dan Aliansi Sembilan Kota, kita sangat terhambat. Yosin Yan menghela nafas. Dibandingkan dengan keluarga Wang, empat keluarga besar secara alami memiliki lebih banyak sumber daya. Di medan perang, mereka juga punya kekuatan. Tapi itu tidak semegah yang terlihat di permukaan. Ya, mari kita lihat apakah mereka punya ambisi. Jika mereka punya ambisi, kita bisa bekerja sama. Aliansi Sembilan Kota, juga harus mengubah langit. Sun Yifan berkata dengan suara rendah. Merasa. Mendengar kata-kata Sun Yifan, bahkan seseorang seperti Jiang Chen Yuan pun tidak bisa menahan nafas. Jika Sun Yifan masih tidak tahu apa yang dia pikirkan, maka Jiang Chen Yuan akan hidup sia-sia. Sun Yifan ini benar-benar berencana melawan surga. Aliansi Sembilan Kota juga merupakan salah satu kekuatan terkuat di medan perang. Dia ingin mengubah langit. Apakah dia akan menggulingkan Aliansi Sembilan Kota? Dan sepertinya dia tidak ingin terlalu lama menemui jalan buntu. Apakah dia akan melakukannya dalam waktu sesingkat mungkin? Memikirkan hal ini, Jiang Chen Yuan menjadi bingung. Ambisi ini tidak hanya besar. Kesulitan tugas ini tidak hanya sedikit tinggi. Empat keluarga besar akan memberikan dukungan penuh. Mungkin kita tidak perlu mengkhawatirkan keluarga Ryu atau keluarga Zhu, tapi keluarga Bai dan keluarga Wu akan berada dalam masalah. Ada pun iblis. Sudut mulut eksentrik bergerak-gerak, dan dia tampak khawatir. Jika mereka punya ambisi, mereka akan melihat peluang. Semakin besar peluangnya, semakin besar pula risikonya. Mereka sangat jelas mengenai hal ini. Ada pun iblis, akan ada beberapa masalah. Namun saya yakin mereka akan mempertimbangkannya dengan hati-hati demi mendapatkan manfaatnya. Ini membutuhkan Duan Tian Ren, Jiang Chen Yuan, dan orang suci untuk membujuk mereka. Sun Yifan memandang Jiang Chen Yuan, Duan Tian Ren, dan orang suci dari lembah pelupa dengan ekspresi serius. Ketiga orang ini mewakili tiga kekuatan, dan mereka memainkan peran penting dalam iblis. Jika mereka bisa mendapatkan dukungan dari iblis, akan ada harapan untuk rencana mereka. Terlepas dari kekuatan-kekuatan ini, kita perlu menghubungi lebih banyak teman. Saya akan segera merekrut teman-teman yang merupakan musuh aliansi sembilan kota. Selain itu, kami akan bekerja sama dengan beberapa kekuatan. Sun Yifan melanjutkan. Baiklah, aku akan kembali ke sekte bulan iblis dalam beberapa hari. Sudah waktunya aku pulang. He he. Oke dot aku akan pergi melihatnya juga. Setelah mendengar kata-kata Sun Yifan, Duan Tian Ren, Jiang Chen Yuan, dan orang suci dari lembah pelupa setuju setelah beberapa pemikiran. Ide Sun Yifan memang gila, tapi mereka adalah orang pintar yang bisa melihat manfaatnya. Jika rencana tersebut benar-benar berhasil, akan ada keuntungan yang tak terbayangkan. Meski rencananya gagal, mereka masih punya jalan keluar. Itu adalah pilihan yang baik untuk menjalin hubungan baik dengan keluarga Wang. Bukankah itu alasan mengapa mereka mengikuti Wang Chen? Bukankah orang dewasa di keluarga mereka juga menginginkan hal itu? Jika rencananya berhasil, maka situasi ras iblis saat ini akan hancur total. Sejak aliansi pembunuhan surgawi didirikan, tiga tanah suci para iblis dan keluarga besar yang berada di pihak mereka telah sangat menderita dan berada di bawah tekanan besar. Jika mereka dapat menghancurkan aliansi sembilan kota, niscaya hal itu akan merusak situasi dan menciptakan situasi baru. Saat itu, mereka akan memiliki kesempatan untuk melawan. Risikonya besar, begitu pula peluangnya. Tentu saja mereka tidak akan menolaknya. Aku akan kembali ke keluarga Ryu. Saya akan tetap berhubungan dengan keluarga Bai dan Wu. Yosin Yan berkata setelah berpikir beberapa lama. Gunung Sainte telah berubah, dan keempat keluarga besar berada dalam posisi yang canggung. Bukankah ini kesempatan bagi mereka? Selain itu, mereka membantu Wang Chen dan keluarga Wang. Yosin Yan terikat tugas. Oke, jika itu masalahnya, tidak ada waktu yang terbuang. Ayo berangkat selagi masih pagi. Tiga hari. Apapun hasilnya, kita harus kembali dalam tiga hari. Jika tidak, kota Kian akan berada dalam bahaya. Selain itu, sebaiknya kita bisa mendapatkan jawabannya dalam waktu tujuh hari. Kalau begitu, kita bisa langsung melaksanakan rencana kita. Sun Yifan mengambil keputusan setelah mendengar kata-kata mereka. Tiga hari tidak cukup untuk menggunakan teleportasi Arai di kota. Masalah utamanya adalah mereka tidak punya cukup waktu, yang membuat mereka pusing. Saat Wang Chen dan Sun Yifan membuat keputusan, Jiang Chen Yuan, Yosin Yan, dan yang lainnya berpisah, menuju ke tempat di mana keluarga dan pasukan mereka bercokol. Dalam sekejap mata, hanya Wang Chen, Sun Yifan, Han Tian, dan Mopeng yang tersisa di aula. Aku akan kembali ke kota Lin. Akhirnya, bahkan Mopeng memilih untuk pergi. Kota Lin, meski bukan kota besar, namun tetap memiliki ahli. Rupanya Mopeng juga ingin kembali dan merekrut mereka. Setidaknya, Yang Mulia Raging Fire cukup kuat. Wang Chen sangat tersentuh dengan ini. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Han Tian bertanya dengan wajah serius setelah yang lain pergi. Jelas sekali, dia juga tahu betapa pentingnya rencana ini. Dan apa yang bisa dia lakukan saat ini? Wajah Han Tian serius dan mendesak. 2593 Awan gelap di atas kota Kian tidak menghilang karena pertempuran beberapa hari yang lalu. Sebaliknya, saat keluarga Wang yang baru mengambil alih kota Kian, awan gelap semakin tebal. Suasananya begitu berat hingga sulit bernapas. Seolah-olah ribuan tentara dan kuda bisa menyerang kapan saja. Gosip adalah hal yang menakutkan. Di dunia ini, rumor menyebar dengan cepat. Misalnya, keluarga besar manakah yang dimiliki oleh keluarga Wang yang mengambil alih kota Kian? Atau bagaimana aliansi sembilan kota akan membalas dendam? Singkatnya, udara dipenuhi bau mesiu. Bukan ini. Pagi-pagi sekali, kota Kian sedang ramai. Namun, ini berbeda dengan masa lalu. Kesibukan hari ini sungguh istimewa. Banyak keluarga telah pindah. Beberapa orang kaya dan berkuasa juga mulai memutar otak memikirkan bagaimana cara menghindari badai ini. Gerbong bergerak. Gerbong berisi kekayaan dan harta benda berangkat dari kota Kian. Di dalam kota, suasananya juga ramai. Karena keluarga Wang menghabiskan banyak uang, rekonstruksi berjalan lancar. Di dunia ini, mustahil hidup tanpa uang. Meskipun yang kuat dihormati, dan orang-orang setingkat Wang Chen tidak peduli dengan uang. Tapi tanpa uang, sulit melakukan apapun. Mereka tidak dapat makan, tidak dapat minum, tetapi tidak dapatkah mereka tidur. Tempat tinggal dan barang-barang untuk digunakan selalu membutuhkan uang. Saat ini, uang yang dibawakan siang kiankan kepada Sun Yifan memainkan peran besar. Semuanya dilakukan dengan tertib. Sun Yifan pergi. Menghadapi rencana ini, bahkan Sun Yifan harus keluar sendiri dan menghubungi beberapa pasukan. Orang-orang yang direkrut Sun Yifan semuanya mulai bergerak. Orang-orang ini datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, masing-masing dengan karakteristiknya sendiri. Banyak dari mereka yang tidak kuat, tetapi mereka cukup mampu. Kekuatan rahasia keluarga Wang berputar dengan cepat. Sebaliknya, Wang Chen menjadi orang yang menganggur. Karena identitasnya, tidak pantas baginya untuk menunjukkan wajahnya di depan umum. Bahkan saat bertemu dengan tiga keluarga besar, Wang Chen bisa memakai masker kulit manusia. Jadi, hingga saat ini, belum ada yang mengetahui identitas aslinya. Faktanya, selain anggota inti keluarga Wang, tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Hal ini membuat Wang Chen menghela nafas lega. Rencana ini terlalu penting. Tidak ada ruang untuk kesalahan atau kecelakaan. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, dua hari telah berlalu. Semua orang belum kembali. Meskipun tenggat waktu tiga hari semakin dekat, Wang Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit murung. Wang Chen tidak berani menaruh harapan besar untuk mencapai apapun dalam waktu sesingkat itu. Lagi pula, ketika dihadapkan pada rencana seperti itu, tidak ada yang bisa mengambil keputusan dalam waktu singkat. Implikasinya terlalu besar, risikonya terlalu besar, dan tekanannya terlalu besar. Orang akan selalu terlalu berhati-hati dan ragu-ragu. Tidak peduli seberapa baik hubungan mereka, hal ini tidak bisa dihindari. Bagaimanapun, rencana ini mungkin melibatkan keluarga, sekte, dan tanah suci. Hari berlalu dengan sangat lambat. Pada hari ketiga, orang-orang akhirnya mulai kembali. Yang pertama kembali adalah Sun Yifan. Yang mengejutkan Wang Chen, Sun Yifan kembali dengan suasana hati yang baik. Dia mengikat dua kekuatan di dekat aliansi sembilan kota. Inilah pencapaian Sun Yifan. Adapun berapa harga yang telah dia bayar, Wang Chen tidak tahu. Namun, harga yang harus dia bayar juga tidak sedikit. Namun, berapapun harga yang harus dia bayar, itu tidak menjadi masalah lagi. Yang penting adalah mereka memiliki sekutu dan harapan. Apa yang mereka bayarkan hari ini selalu dapat dibayar kembali di masa depan. Wang Chen sangat mempercayai hal ini, dan Sun Yifan tentu saja semakin mempercayainya. Setelah Sun Yifan kembali, hantian kembali. Yang mengejutkan Wang Chen, Yang Mulia Raging Flame dan dua pria parubaya juga kembali bersama hantian. Salah satu pria parubaya adalah murid Yang Mulia Raging Flame, dan yang lainnya adalah teman Yang Mulia Raging Flame. Kabar baik lainnya. Wang Chen tentu saja senang melihat teman-temannya. Bagaimanapun, Yang Mulia Raging Flame telah memberikan bantuan besar kepada Wang Chen. Sekarang Yang Mulia Raging Flame bersedia membantu, Wang Chen bahkan lebih berterima kasih. Kemudian, satu demi satu, Yosin Yan, Jiang Chen Yuan, Sun Yifan, dan orang suci dari lembah yang tak tergerak kembali. Tentu saja, ada satu orang lagi yang datang bersama Saintes of the Unmufali. Ji Sueling, wanita ini, yang telah kehilangan kebebasannya selama seratus tahun karena taruhannya, memasang ekspresi rumit saat melihat Wang Chen lagi. Tampaknya jarak antara dia dan Wang Chen semakin jauh. Hasil kembalinya orang-orang ini bercampur dengan kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya adalah keluarga Zhu dan keluarga Ryu telah menyetujui rencana keluarga Wang dan bersedia bergabung dengan mereka. Apalagi saat Yosin Yan kembali, dia membawa beberapa anggota keluarga Ryu dan keluarga Zhu. Dengan tambahan anggota dari empat keluarga yang ditempatkan sementara di sini untuk membantu, kekuatan keluarga Wang meningkat pesat. Kabar buruknya adalah keluarga Bai, keluarga Wu, dan klan iblis masih berpikir. Berapa lama waktu yang mereka perlukan untuk memberikan jawaban. Meskipun dia cemas, Wang Chen tahu bahwa hal semacam ini tidak bisa diburu-buru. Dia hanya bisa menunggu. Setidaknya hasil saat ini bukanlah yang terburuk. Bukan begitu. Dengan kembalinya orang-orang, Sun Yifan tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan segera melaksanakan rencananya. Orang-orang dari kota Kun dan kota Gang sudah mulai bergerak. Jika tidak ada masalah, mereka akan datang ke kota Kian besok. Pada malam hari, di aula besar, Sun Yifan memandang Wang Chen dan yang lainnya dan berkata dengan suara rendah. Kabar dari garis depan membuat jantung semua orang berdebar kencang. Bagaimana reaksi ketiga keluarga itu? Bagaimana dengan keluargamu? Wang Chen bertanya langsung. Apa yang bisa mereka lakukan? Apa lagi yang bisa mereka lakukan selain bergabung? Jika mereka tidak keberatan dihancurkan, mereka hanya bisa berdiri dan menonton. Sun Yifan mencibir. Dia telah memasang jebakan untuk keluarga-keluarga ini. Keluarga-keluarga ini hanya bisa marah tetapi tidak berani berkata apa-apa. Mereka masih harus mengikuti jejak keluarga Wang dengan cermat. Tetapi orang-orang ini tidak jujur. Saat ini, mereka telah menghubungi aliansi sembilan kota. Sayangnya orang yang mereka hubungi adalah orang-orang kami. Mereka ditakdirkan untuk gagal. Setidaknya, kita tidak perlu mengkhawatirkan mereka untuk saat ini. Sun Yifan melanjutkan. Ada sedikit senyuman di wajahnya. Kata-katanya membuat Jiang Chen dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Mereka tidak menyangka Sun Yifan membuat rencana seperti itu. Dia telah menyuap orang-orang di aliansi sembilan kota. Dan mereka tampaknya berstatus tinggi. Mereka tidak bisa tidak mengaguminya. Mereka tidak tahu apa yang telah dilakukan Sun Yifan hingga menyuap orang seperti itu. Ketiga keluarga itu akan memilih banyak orang untuk kita tempatkan. Kami hanya bisa mengumpulkan semua kekuatan kami. Tunggu, tunggu selama empat hari. Setelah empat hari, jika pihak lain setuju untuk mengikuti rencana tersebut, kami akan melancarkan serangan balik. Jika mereka tidak mau ikut rencana, kita hanya bisa menyerahkan kota Kian dan mundur ke kota Hong. Tempat itu masih menjadi langit kita. Sun Yifan's expression was solemn. Empat hari. Mendengar perkataan Sun Yifan, Wang Chen menghela nafas. Tidak mengherankan jika Sun Yifan memasang jebakan di kota Hong. Hanya saja sayang jika menyerahkan kota Kian. Namun jika mereka tidak mendapat dukungan dari pihak lain, mempertahankan kota Kian hanya akan menunggu kematian. Tidak ada yang bisa membantah hal ini. Berapa banyak orang yang mereka miliki? Wang Chen bertanya. Jumlahnya cukup banyak. Setidaknya ada seratus seniman bela diri yang murni. Formasi yang cukup banyak. He he. Sun Yifan mencibir. Serangan diam-diam. Wang Chen berkata langsung. Itulah yang aku pikirkan. Kata-kata Wang Chen dan pikiran Sun Yifan menyatu. Saya akan mengerahkan orang-orang dari tiga keluarga dan keluargamu nanti. Orang-orang kita akan ikut campur. Formasi keluargamu dan serangan diam-diam kita seharusnya bisa memberi mereka kejutan. Namun kita harus berhati-hati dengan serangan diam-diam ini. Pihak lain sudah mengalami kerugian satu kali. Akan sulit bagi mereka untuk menderita kerugian lagi. Namun tidak dapat dihindari bahwa mereka akan terlalu berhati-hati. Tidak masalah untuk mengulur waktu. Bunuh sebanyak yang kamu bisa. Sun Yifan melanjutkan. Apakah ada orang yang sulit untuk dihadapi? Wang Chen bertanya dengan lembut. Saya mendengar Tuan Muda Ketujuh telah datang. Kekuatannya harus sama dengan Tuan Muda Kedelapan. Kata Sun Yifan. Serahkan dia padaku. Darah di tubuh Wang Chen sedikit mendidih. Membunuh Tuan Muda Kedelapan dan Rongtai membuat faktor fanatik dalam tubuh Wang Chen tidak bisa tenang. Meski begitu, dalam dua pertarungan ini, Wang Chen telah menggunakan banyak trik dan cukup beruntung. Namun dia masih berhasil membunuh dua orang. Hal ini menggelitik minat Wang Chen pada anak-anak ini. Dia ingin melihat seberapa kuat Tuan Muda Ketujuh itu. Tentu saja, yang terpenting adalah Wang Chen menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Dia perlu bertarung dengan lebih banyak ahli. Keturunan bela diri suci semakin kuat saat dia bertarung. Wang Chen tidak akan menolak pertempuran seperti itu. Bagus, kemudian Anda akan membawa orang untuk berurusan dengan orang-orang dari kota Gang. Saya akan bertanggung jawab atas pertempuran dengan kota Kun. Cobalah untuk menjaga pertempuran di luar kota Kian. Jika kita membunuh untuk masuk ke kota, mereka akan menderita kerugian besar. Kita tidak boleh terlalu menderita. Hati manusia tidak boleh terlalu menderita. Kota mati tidak akan banyak berguna bagi kita. Sun Yifan Siget. Di kota Kian, banyak orang mulai bermigrasi. Sekarang, jumlah penduduk asli yang tersisa kurang dari 2 per 3, dan jumlahnya masih terus menurun. Jika kota itu menjadi kota kosong, lalu apa gunanya kota Kian? Oleh karena itu, mereka harus menghentikan pertempuran di luar kota. Paling tidak, mereka harus membiarkan orang melihat kepercayaan keluarga Wang dan kekuatan keluarga Wang. Hanya dengan begitu mereka dapat benar-benar menstabilkan posisi keluarga Wang dan mendapatkan pengakuan atas kota ini. Jika mereka bahkan tidak bisa melindungi rumah mereka, siapa yang mau mengikuti mereka menaklukkan dunia? Tanpa perdamaian, pengembaraan, kehilangan kepercayaan masyarakat, keluarga Wang akan berada dalam bahaya. Empat hari, kami hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Cobalah untuk membiarkan tiga keluarga dan keluargamu mengambil alih. Cahaya dingin muncul di mata Wang Chen. Dia bukan orang baik. Karena orang-orang ini tidak jujur dan mempunyai niat buruk. Maka Wang Chen tentu saja tidak akan bersikap sopan kepada mereka. Bagaimanapun, orang akan mati. Lalu bagaimana jika beberapa musuh mati? Cepat atau lambat, keluarga Wang akan berselisih dengan keluarga-keluarga ini. 2594 Angin sejuk bertiup, tirai malam membawa sedikit rasa dingin. Punggung Bukit Singa Ini adalah satu-satunya jalan antara kota Gang dan kota Gan. Pada saat ini, di malam hari, di Lion Ridge, sesosok tubuh berdiri dengan tenang. Dia sepertinya telah menyatu dengan malam. Tidak peduli bagaimana angin dingin bertiup, dia tidak bergerak sama sekali. Jika seseorang tidak memperhatikan, akan sulit untuk menyadari keberadaan sosok ini. Jika tidak dilihat lebih dekat, mereka akan mengira itu hanyalah sebuah patung. Malam semakin gelap. Puluhan sosok akhirnya muncul di kejauhan. Di bawah langit malam yang tenang, sosok-sosok ini diam-diam menyapu ke arah Lion Ridge. Benar, mereka berasal dari kota Gang. Mereka tidak menggunakan formasi apapun. Sekarang kota Kian berada di tangan musuh, orang-orang ini yakin jika mereka berani menggunakan formasi untuk mencapai kota Kian, mereka akan ditangkap begitu mencapai kota Kian. Selain itu, kemungkinan besar kota Kian telah menutup jalur formasi menuju kota Gang. Karena itu, orang-orang dari kota Gang hanya bisa memilih berjalan kaki ke kota Kian. Dengan kekuatan dan kecepatan mereka, mereka tidak perlu membuang banyak waktu. Faktanya, jaraknya kurang dari 100 mil dari kota Kian. Seolah-olah mereka bisa melihat kota Kian, mata mereka menjadi lebih dingin. Tuan Muda, apakah Anda perlu istirahat? Di antara sosok-sosok hitam ini, sesosok tubuh bertanya dengan lembut kepada pria yang memimpin. Tidak dibutuhkan, saya akan mencapai kota Kian saat fajar. Saat fajar tiba, aku akan menjerumuskan kota Kian ke dalam bencana. Mendengar pertanyaan dari pria di sampingnya, pemimpin yang dipanggil Tuan Muda itu memasang ekspresi dingin. Dia adalah Tuan Muda ke-7. Pewaris penguasa kota-kota Gang. Dia adalah kebanggaan kota Gang. Kali ini, dia memimpin orang-orang dari kota Gang ke kota Kian. Yang perlu dia lakukan sederhana saja. Hancurkan apa yang disebut keluarga Wang, tiga keluarga besar, dan kemudian bunuh dia menuju kota Hong. Otoritas aliansi sembilan kota tidak bisa dilanggar. Dia akan membuat kota Kian membayar harganya. Memikirkan manfaat yang akan didapat setelah dia berhasil, Tuan Muda ke-7 tidak bisa menahan kegembiraannya. Karena keluarga Rongkota Kian tidak berguna, kota Gang tidak keberatan berbagi beberapa keuntungan. Hal ini diizinkan oleh aliansi sembilan kota. Keluarga Kin di kota Gang membutuhkan perkembangan yang lebih baik. Kota satu gang tidak cukup untuk memuaskan selera mereka. Dengan datangnya kekacauan, kota Kian tidak diragukan lagi merupakan peluang terbaik. Tidak, Tuan Muda, lihat ke sana. Setelah mendengar kata-kata Tuan Muda ke-7, lelaki tua di sampingnya hendak terdiam ketika dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan berseru. Tuan Muda ke-7 mengikuti pandangan lelaki tua itu dan melihat ke depan. Sesaat kemudian, dia melihat sesosok tubuh berdiri di Lion Ridge di langit malam. Siapa ini? Tuan Muda ke-7 sedikit mengernyit dan ekspresinya perlahan berubah menjadi dingin. Mereka datang dengan niat buruk. Terbukti, orang yang berdiri di puncak Lion Ridge bukanlah orang baik. Orang-orang dari kota Kian. Tampaknya tidak mungkin. Jika dia berasal dari kota Gan, maka dia akan menjadi idiot. Mungkinkah dia ingin menghentikan pasukan kota Gang sendirian? Meski jumlahnya hanya beberapa lusin, tidak berlebihan jika disebut tentara. Ini karena setiap orang yang hadir adalah pembangkit tenaga listrik Puresun. Di antara puluhan orang yang hadir, setengah dari mereka adalah kultifator matahari murni tahap menengah dan akhir. Di antara mereka, enam orang merupakan re-kultifator. Barisan seperti itu benar-benar mewah. Apakah dia ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghalangi langkah mereka? Di kota Gan, tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan itu. Jika orang ini bukan dari kota Kian, lalu siapa dia? Tuan Muda ke-7 bahkan lebih bingung lagi. Ayo pergi dan lihat. Begitu dia selesai berbicara, Tuan Muda ke-7 memimpin dan berlari menuju punggung Bukit Singa. Dia sangat cepat tanpa ragu sedikitpun. Ini adalah kepercayaan diri. Tuan Muda ke-7 Di atas Lion Ridge, sosok yang berdiri di sana bertanya dengan lembut ketika melihat pria di depannya. Tuan Muda ke-7 Pria di depannya tampak berusia awal tiga puluhan. Tentu saja, tidak ada yang tahu persis usianya. Namun, aura yang dia pancarkan membuat orang bisa menebak identitasnya secara samar-samar. Tuan Muda ke-7 Kota Gang Inilah orang yang dia tunggu-tunggu. Siapa kamu? Tuan Muda ke-7 bertanya dengan suara yang dalam. Wang Chen Wang Chen berkata dengan lembut. Seolah-olah dia sedang bergumam pada dirinya sendiri. Suaranya tidak nyaring, jadi hanya dia dan Tuan Muda ke-7 yang bisa mendengarnya. Dia mengendalikan suaranya agar orang-orang di belakang Tuan Muda ke-7 tidak mengetahui identitas Wang Chen. Itu kamu. Mata Tuan Muda ke-7 berbinar ketika mendengar kata-kata Wang Chen. Wang Chen Bagaimana mungkin Tuan Muda ke-7 tidak mengenal nama ini? Orang yang muncul di sini sebenarnya adalah dia. Saat memikirkan hal ini, Tuan Muda ke-7 menyipitkan matanya. Kamu dari kota Kian, keluarga Wang itu milikmu. Nada suara Tuan Muda ke-7 menjadi lebih dingin. Keluarga Wang, aku tidak tahu. Aku di sini untuk membunuhmu. Wang Chen berkata dengan tenang. Keluarga Wang, saat ini, dia belum bisa terlibat dengan keluarga Wang. Paling tidak, dia tidak bisa terlibat dengan mereka dalam jangka pendek. Kalau tidak, tekanannya akan berlipat ganda. Mengapa Wang Chen ada di sini? Sederhana saja, untuk membunuh Tuan Muda ke-7. Karena Tuan Muda ke-7 ada di sini, dia tidak akan membiarkan Tuan Muda ke-7 pergi dengan mudah. Hari ini, dia telah membuat jebakan yang tidak bisa dihindari. Wang Chen tidak akan membiarkan Tuan Muda ke-7 mendapat kesempatan. Hahaha, bagus. Sangat bagus. Mendengar perkataan Wang Chen, Tuan Muda ke-7 tertawa seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Bunuh aku. Mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan. Ekspresi Tuan Muda ke-7 sangat dingin. Wang Chen, aku tidak pergi mencarinya, tapi dia datang mengetuk pintuku. Dia bahkan ingin membunuhku. Hal ini membuat Tuan Muda ke-7 merasa seperti dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Seorang pria yang baru saja memasuki alam yang murni berhasil lulus ujian wilayah Naga Langit. Apakah dia berpikir bahwa dia tidak terkalahkan? Meskipun dia tidak tahu mengapa Tuan Muda ke-9 tidak bisa membunuhnya, Tuan Muda ke-7 tidak berpikir bahwa Wang Chen memiliki kekuatan untuk mengalahkannya. Bertarunglah denganku. Menghadapi penghinaan Tuan Muda ke-7, Wang Chen tetap tanpa ekspresi. Jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung. Jika kamu ingin mati, aku akan mengirimmu ke kematianmu. Tuan Muda ke-7 berteriak. Bagus. Wang Chen akhirnya mengungkapkan senyuman. Ikuti aku. Wang Chen berteriak begitu dia selesai berbicara. Kemudian, dia berbalik dan lari. Kamu mendekati kematian. Melihat Wang Chen pergi, wajah Tuan Muda ke-7 menjadi dingin. Sosoknya melintas, ingin mengikuti Tuan Muda. Namun, saat Tuan Muda ke-7 hendak mengejar, beberapa lelaki tua yang berdiri tidak jauh darinya mulai panik. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dan tidak mengetahui identitas Wang Chen. Melihat Tuan Muda ke-7 mengejarnya, bagaimana mungkin mereka tidak merasa cemas? Ini mungkin jebakan. Jebakan kota Kian. Tuan Muda, jangan mengejarnya. Jika kamu jatuh ke dalam jebakan, aku takut. Beberapa dari mereka dengan cepat memberi nasihat. Perangkap. Hahaha. Dia tidak memiliki kemampuan itu. Tuan Muda ke-7 mencibir. Wang Chen. Jika dia tidak mengetahui identitasnya, Tuan Muda ke-7 mungkin akan merasa berkonflik. Namun, sekarang setelah dia mengetahui identitas Wang Chen, Tuan Muda ke-7 tidak khawatir lagi. Orang seperti apa Wang Chen itu? Saat ini, dia seperti anjing liar. Hak apa yang dia miliki untuk memasang jebakan? Bahkan jika dia bergabung dengan kota Kian, berapa banyak bantuan yang bisa diberikan kota Kian kepadanya? Lalu bagaimana jika ada jebakan? Di hadapan kekuatan absolut, Tuan Muda ke-7 tidak khawatir sama sekali. Tetapi, melihat Tuan Muda ke-7 tidak khawatir sama sekali, lelaki tua di sampingnya tidak bisa tidak khawatir. Saya akan pergi dengan Tuan Muda. Orang tua, yang mengetahui kepribadian Tuan Muda ke-7, mengertakan gigi dan berkata dengan suara rendah. Baiklah. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Tuan Muda ke-7 ragu-ragu sejenak sebelum menyetujuinya. Begitu dia selesai berbicara, dia tidak membuang kata-kata lagi dan langsung mengejar Wang Chen. Kalian semua, tunggu di sini. Pada saat yang sama, Tuan Muda ke-7 memberitahu orang-orang yang mengikutinya kekotakian untuk tinggal di bawah punggung Bukit Singa. Jika mereka bisa membunuh Wang Chen dan kembali dengan kepala Wang Chen, tidak diragukan lagi itu akan menjadi hadiah terbaik. Angin dingin menjadi semakin dingin. Ini adalah ruang yang luas dan kosong. Pada saat ini, di bawah langit malam yang gelap gulita, Wang Chen menunggu dengan tenang. Dia tidak khawatir Tuan Muda ke-7 tidak akan datang. Sebab, melalui penyelidikan Sun Yifan, Wang Chen mengetahui kepribadian Tuan Muda ke-7 dengan sangat baik. Dia tidak akan lari. Dia adalah orang yang keras kepala. Bahkan jika dia tahu ada jebakan, dia tidak akan mundur. Apalagi kali ini, Wang Chen telah memasang jebakan. Namun, jebakan ini tidak ditujukan pada Tuan Muda ke-7. Wang Chen tidak khawatir Tuan Muda ke-7 akan menyadari sesuatu atau tidak berani datang. Di kejauhan, sesosok tubuh perlahan muncul, menyebabkan mulut Wang Chen melengkung membentuk senyuman. Dua angka. Satu di depan dan satu di belakang. Tanpa diragukan lagi, orang di depannya adalah Tuan Muda ke-7. Sosok di belakang. Wang Chen tidak tahu siapa orang itu. Mungkinkah itu adalah pelindung dao? Bagaimanapun, Tuan Muda ke-8 memiliki pelindung dao, dan Tuan Muda ke-9 tampaknya juga memilikinya. Namun, apa gunanya satu lagi pelindung dao? Wang Chen secara bertahap menyipitkan matanya. Niat membunuh yang samar mulai menyebar di udara. Lambat laun, udara terasa membeku. Sangat bagus. Wang Chen, sepertinya Anda tidak sabar untuk mati. Saat niat membunuh Wang Chen melonjak, Tuan Muda ke-7 akhirnya tiba di depan Wang Chen. Melihat Wang Chen, dia mencibir. Tidak ada aura di sekitarnya. Jika ada jebakan, dia seharusnya merasakannya. Ini sesuai dengan harapan Tuan Muda ke-7. Ini juga membuatnya lebih yakin bahwa Wang Chen tampaknya tidak memiliki aliansi dengan kota Kian. Ini bagus. Tidak perlu terlalu banyak usaha untuk membunuh Wang Chen. Paman Kian, aku akan menghadapi pertempuran ini sendirian. Kamu tidak perlu mengambil tindakan. Setelah menginstruksikan lelaki tua di belakangnya, Tuan Muda ke-7 perlahan berjalan menuju Wang Chen. Ini adalah pertarungan satu lawan satu. Tuan Muda ke-7 ingin memberitahu Wang Chen yang sombong ini betapa besar kesalahannya. Membunuh. Setelah mengambil lima atau enam langkah, sosok Tuan Muda ke-7 tiba-tiba bergetar. Seolah-olah dia telah berubah menjadi seekor cita, dia tiba-tiba menerkam Wang Chen. Dia sangat cepat. Desir. Di bawah kecepatannya yang mengerikan, udara seolah terkoyak, mengeluarkan suara gemuruh yang dalam. Waktu yang tepat. Melihat Tuan Muda ke-7 menyerangnya, Wang Chen mengerutkan kening dan buru-buru mundur. Buk, buk, buk. Hanya dalam beberapa langkah, Wang Chen telah mundur ratusan meter. Namun, ini tidak cukup baginya untuk melepaskan diri dari kejaran Tuan Muda ke-7. Tentara. Tanpa sadar, sebuah jimat muncul di tangannya saat Wang Chen berteriak. 2.595. Ledakan. Ketenangan malam itu benar-benar terkoyak. Saat petir meledak dari langit cerah, seluruh bumi bergetar. Sosok Wang Chen terlempar ke belakang. Di sisi lain, Tuan Muda ke-7 berhenti sejenak sebelum melakukan pengejaran sekali lagi. Kekuatannya jelas jauh lebih kuat dari Wang Chen. Tidak baik. Namun, kali ini, sebelum Tuan Muda ke-7 dapat mencapai Wang Chen, ekspresinya berubah drastis. Seolah-olah dia merasakan bahaya, Tuan Muda ke-7 berteriak dan menghentikan pengejarannya. Dia berbalik dan mundur. Kecepatannya sangat cepat sehingga membuat orang tidak bisa berkata-kata. Saat Tuan Muda ke-7 mundur, seberkas cahaya dingin menembus langit dan bumi yang membeku. Cahaya kemasan itu mulai mendatangkan malapetaka, seperti terik matahari di langit malam. Labu pembunuh dewa. Itu benar. Pada saat ini, bukankah itu labu pembunuh dewa? Serangan labu pembunuh dewa sangat menggemparkan. Cahaya menyilaukan itu menyapu, membawa serta suara siulan yang tajam. Ketika Wang Chen tiba, klonnya sudah mulai bersiap menghadapi serangan labu pembunuh dewa. Sekarang, serangan ini telah dilepaskan. Cahaya kemasan langsung menuju ke Tuan Muda ke-7. Dalam cahaya kemasan itu, wajah Tuan Muda ke-7 pucat. Cahaya kemasan yang bersiul itu menyebabkan pupil Tuan Muda ke-7 menyusut, membuatnya merasakan ancaman yang tak terbatas. Tercelah. Tidak dapat mengelak, Tuan Muda ke-7 mengutup dengan ekspresi jelek. Naga langit. Sambil mengaum, dia menampilkan kemampuan ilahi yang hebat. Naga langit turun, aumannya menghancurkan langit. Ledakan. Dalam sekejap mata, Naga langit bertabrakan dengan cahaya kemasan. Dalam sekejap, gunung dan sungai berubah warna, dan langit kehilangan cahayanya. Astaga. Di tengah asap tebal, seberkas darah muncrat ke langit. Tuan Muda ke-7 tidak lagi setenang sebelumnya. Dia mundur dalam keadaan menyesal. Cahaya reinkarnasi. Tanpa menunggu Tuan Muda ke-7 mengatur nafasnya, Wang Chen telah melakukan cahaya reinkarnasi. Ambil hidupmu saat kamu sedang down. Ingin mengalahkan Tuan Muda ke-7. Itu akan sulit. Setidaknya, dengan kekuatan Wang Chen saat ini, akan sulit membunuh Tuan Muda ke-7. Tuan Muda ke-7 terlalu kuat. Dia bukanlah Tuan Muda ke-8 yang terluka, juga bukan Rongtai, yang terjebak dalam formasi guntur langit dan ditekan olehnya. Dia berada di masa jayanya. Justru karena itulah Wang Chen menggunakan metode seperti itu. Meski cukup menyeramkan, demi kemenangan, dia tidak peduli. Meskipun labu pembunuh dewa tidak mampu membunuh Tuan Muda ke-7, ia masih berhasil melukainya dengan parah. Segera setelah itu, dia menggunakan cahaya reinkarnasi untuk sepenuhnya menekan Tuan Muda ke-7, tidak memberinya kesempatan untuk menyerang. Terselubung cahaya kemasan, mata Wang Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Menggiling. Dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan cahaya kemasan yang awalnya tenang mulai berubah. Cahaya kemasan yang tak terbatas berubah menjadi pisau tajam dan menebas Tuan Muda ke-7. Bajingan, nak, kamu mendekati kematian. Melihat Tuan Muda ke-7 telah jatuh ke dalam perangkap dan berada dalam bahaya, lelaki tua yang mengikuti Tuan Muda ke-7 di sini tidak bisa lagi tetap tenang. Dengan raungan marah, dia menyerang Wang Chen. Lawanmu adalah aku. Saat lelaki tua itu keluar, dua sosok keluar dari bawah tanah. Bukankah mereka Liu Dingbo dan Wu Wang Chen? Keduanya adalah pembantu Wang Chen. Tentu saja Wang Chen tidak akan melakukan itu. Dia harus berurusan dengan Tuan Muda ke-7 sendirian. Dia sudah memilih tempat ini, jadi tentu saja ada penyergapan. Mengapa dia tidak ditemukan? Itu semua berkat Raja Pengobatan. Dengan kekuatan Raja Pengobatan, tidak sulit baginya untuk bersembunyi di bawah tanah bersama dua orang. Wang Chen percaya bahwa Tuan Muda ke-7 tidak akan membawa terlalu banyak orang. Paling banyak, dia akan membawa dua. Jika tidak, Tuan Muda ke-7 tidak akan menjadi Tuan Muda ke-7. Kenyataannya, itulah yang terjadi. Tuan Muda ke-7 hanya membawa satu orang. Ini memberi Wang Chen keuntungan besar. Sekarang, potongan-potongan yang tersembunyi mulai bergerak. Dalam sekejap mata, pelindung Tuan Muda ke-7 dijerat oleh Liu Dingbo dan Wu Wang Chen. Dengan kekuatan mereka, tidak akan sulit bagi mereka untuk membunuh seseorang yang telah berkultivasi ulang dua kali. Ledakan. Dengan ledakan keras, pembantaian pun dimulai. Cahaya reinkarnasi Wang Chen menebas, dan Tuan Muda ke-7 melawan dengan sekuat tenaga. Puff, puff, puff. Darah berceceran. Karena lengah, Tuan Muda ke-7 menderita kerugian besar. Enyahlah. Tuan Muda ke-7 meraung seperti binatang buas. Mengaum. Di tengah suara gemuruh, dua sosok muncul entah dari mana. Mereka adalah klon dan klon Tuan Muda ke-7. Ketiganya bekerja sama dan merobek cahaya kemasan itu. Peti mati penyegel naga, segel. Menghadapi semua ini, Wang Chen tidak panik sama sekali. Semuanya sesuai harapannya. Saat klon dan klon Tuan Muda ke-7 muncul, Wang Chen telah mengeluarkan peti mati penyegel naga. Belum lama ini, klon Rongtai telah disempurnakan oleh peti mati penyegel naga. Dengan kematian tubuh utama Rongtai, bagaimana klonnya bisa mendapat peluang? Sekarang, peti mati penyegel naga langsung menuju klon Tuan Muda ke-7. Ledakan. Tutup peti mati terbuka, dan aura mematikan menyelimuti area tersebut. Oh tidak. Ekspresi Tuan Muda ke-7 berubah drastis. Wang Chen mengejutkannya. Menderita kerugian berulang kali membuat Tuan Muda ke-7 merasa dirugikan. Tuan Muda ke-7, yang sangat merasakan ancaman saya, buru-buru membuat inkarnasinya mundur saat dia melihat peti mati besar itu mendekat. Ledakan. Debu beterbangan kemana-mana. Tutup peti mati akhirnya tertutup. Sayangnya, ia tidak berhasil menyegel klon Tuan Muda ke-7. Setidaknya, ia berhasil menyegel klon Tuan Muda ke-7. Klon tersebut mungkin tidak sebanding dengan klon tersebut, tetapi hal itu mengurangi tekanan pada Wang Chen secara signifikan. Hah. Dengan terputusnya klon, Tuan Muda ke-7 menderita cedera parah lainnya. Dia memuntahkan setegup darah dan mundur dengan cepat. Tujuh langkah yang mengguncang surga. Setelah menyegel klon Tuan Muda ke-7, ekspresi Wang Chen menjadi dingin. Dia mengeksekusi tujuh langkah gemetar surga dan mengeksekusi tinju gemetar surga. Ledakan. Langit malam hancur. Retakan menyebar, dan pancaran aurora meledak. Bang. Itu adalah bentrokan langsung lainnya. Satu-satunya perbedaan adalah Tuan Muda ke-7 yang terluka parah hampir tidak berhasil memblokir serangan kekuatan penuh Wang Chen. Hah. Tuan Muda ke-7 memuntahkan setegup darah lagi. Dia sepertinya mendengar tulangnya patah. Tubuhnya terlempar dengan kasar. Desir. Desir. Dengan suara yang menusuk, inkarnasi Tuan Muda ke-7 tiba di depan Wang Chen. Pergi. Bagaimana Wang Chen bisa membiarkan Tuan Muda ke-7 melakukan apa yang dia inginkan? Klon Wang Chen telah mengeluarkan 10 ribu token hantu dan memblokir di depan klon Tuan Muda ke-7. Pertempuran menjadi semakin intens. Wuss. Angin menderu. Lion Ridge sangat dingin malam itu. Di malam hari, suara gemuruh dari jauh menarik perhatian semua orang. Namun, tidak banyak kekhawatiran di wajah orang-orang ini. Sebaliknya, mereka tetap tenang. Mereka percaya pada kekuatan Tuan Muda ke-7. Seseorang tanpa nama juga ingin menantang Tuan Muda ke-7. Jika bukan mencari kematian, lalu apa itu? Melihat aurora yang terus meledak di kejauhan, mulut beberapa orang mulai menampakkan senyuman. Perhatian semua orang teralihkan dan mereka tidak menyadari bahwa awan gelap tebal telah berkumpul di atas kepala mereka pada waktu yang tidak diketahui. Ledakan. Baru setelah Guntur pertama bergemuruh, semua orang kembali sadar. Sialan. Mundur. Arai Guntur Surgawi. Arai Guntur Surgawi keluargamu. Raungan datang, dan ekspresi pria parubaya yang bereaksi pertama kali berubah drastis. Derai ketipak. Namun, meski pria ini bereaksi, terus kenapa? Reaksinya masih agak lambat. Karena sambaran petir pertama telah jatuh. Kemudian, kecepatannya menjadi semakin cepat, dan petir setinggi puluhan ribu kaki jatuh dengan panik. Sambaran petir, seperti tetesan air hujan, menutupi langit dan menutupi bumi. Raungan kemarahan dan jeritan penderitaan menyatu. Keheningan malam tak lagi sunyi. Itu penuh dengan kegilaan dan darah. Dari segala arah, para ahli muncul entah dari mana. Para seniman bela diri kota gang yang nyaris tidak berhasil keluar dari arai Guntur Surgawi bahkan tidak punya waktu untuk bernafas sebelum mereka dilindungi dan dicekik oleh para seniman bela diri yang datang dari segala arah. Teriakan pertempuran mengguncang langit. Medan perang kedua, awal pertempuran dimulai. Sabit malaikat maut, pada saat ini, juga mulai berayun tanpa ampun. Kepulan-kepulan. Darah berceceran. Setelah mengaum, sosok Wang Chen dan Tuan Muda Ketujuh mundur pada saat yang sama. Saat ini, wajah Wang Chen pucat. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Ketujuh, kekuatanmu memang luar biasa. Aku bukan lawanmu. Terengah-engah, melihat Tuan Muda Ketujuh di depan, Wang Chen tersenyum pahit. Tuan Muda Ketujuh sangat kuat. Bahkan jika rencana Wang Chen berhasil, Tuan Muda Ketujuh terluka parah oleh labu pembunuh dewa, dicekik oleh cahaya reinkarnasi, dan klonnya disegel. Namun, Tuan Muda Ketujuh, yang terluka parah, masih menunjukkan kekuatan tempur yang menakutkan. Bahkan jika Wang Chen melawan dengan sekuat tenaga, masih sulit baginya untuk memblokirnya. Pada saat ini, setelah bertukar lusinan pukulan, Tuan Muda Ketujuh secara bertahap menstabilkan pijakannya dan membalikkan keadaan. Wang Chen berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Lukanya tidak lebih buruk dari luka Tuan Muda Ketujuh. Hal ini membuat Wang Chen mengeluh tanpa henti. Jika bukan karena rangkaian rencana sebelumnya, apakah Wang Chen saat ini akan mati? Dia tidak berani membayangkan. Kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Menyeka bekas darah di sudut mulutnya, Tuan Muda Ketujuh tanpa ekspresi. Wang Chen. Dia harus mengakui bahwa kekuatan Wang Chen tidak buruk, dan dia juga sangat cerdik. Rangkaian serangan diam-diam sebelumnya telah menyebabkan dia menderita kerugian besar. Tapi, jadi kenapa? Bagaimanapun, kekuatan adalah jalan yang harus ditempuh. Sekarang dia telah menstabilkan pijakannya dan mulai melakukan serangan balik. Apakah Wang Chen masih bisa bertahan? Mata Tuan Muda Ketujuh sangat dingin. Dia ingin Wang Chen mati dengan cara yang mengerikan. Terlebih lagi, pertempuran ini harus diakhiri secepatnya. Karena Tuan Muda Ketujuh merasakan Paman Kian yang berada tidak jauh di belakangnya tidak dapat bertahan lagi. Jika dua orang di sekitar Paman Kian mundur, dia mungkin berada dalam situasi putus asa. Dia harus mengakhiri pertempuran sebelum itu terjadi. Gemuruh. Saat Tuan Muda Ketujuh diam-diam merasa cemas, suara gemuruh yang tiba-tiba dari jauh menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Apa? Saat ini, mata Tuan Muda Ketujuh membelalak. Bahkan ketika dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya sebelumnya, Tuan Muda Ketujuh belum pernah seterkejut ini. Sekarang, Tuan Muda Ketujuh tidak bisa lagi tetap tenang. Arai Guntur Surgawi, keluargamu, punggung Bukit Singa. Tuan Muda Ketujuh sepertinya memikirkan sesuatu saat dia memandang Wang Chen dan mengertakkan gigi. Dia jatuh ke dalam perangkap. Wang Chen benar-benar berada di pihak yang sama dengan Kota Kian. Apa yang tidak diharapkan oleh Tuan Muda Ketujuh adalah Wang Chen telah memasang jebakan. Namun, jebakan terbesar terjadi di Lion Ridge. Ambisi Wang Chen sangat besar. Dia sebenarnya ingin menghancurkan semua seniman bela diri di Kota Gang. Sulit membayangkan seperti apa situasi di Lion Ridge. Dengan arai Guntur Surgawi diaktifkan, berapa banyak seniman bela diri yang sedang menyergap di sana. Apakah semua seniman bela diri di Kota Gang sudah tamat? Ekspresi Tuan Muda Ketujuh langsung berubah pucat saat dia mengeluarkan setegup darah. Seluruh tubuhnya sepertinya tersedot hingga kering saat dia bergoyang dengan keras. 2596 Guntur yang memekakan telinga dari jauh telah membuat pikiran Tuan Muda Ketujuh menjadi kacau. Menyadari dirinya telah jatuh ke dalam jebakan, wajah Tuan Muda Ketujuh memucat. Bukan hanya Tuan Muda Ketujuh. Di sisi lain, tetua yang bertarung dengan Liu Dingbo dan Wu Wan Chen juga tampak muram. Bang! Terdengar bunyi gedebuk. Tetua, yang sudah dalam posisi pasif, tertangkap basah oleh Liu Dingbo dan Wu Wan Chen. Setiap detik penting dalam pertarungan antar ahli. Kesalahan apapun dapat menyebabkan mereka dimasukkan ke dalam kutukan abadi. Belum lagi ketika mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Pengalihan perhatian ini menyebabkan orang tua itu terluka parah, dan dia jatuh ke dalam situasi tanpa harapan. Dalam waktu singkat, kepala tetua itu terpisah dari tubuhnya. Terlepas dari betapa cemerlang atau rendahnya hidupnya, semuanya berakhir pada saat ini. Tidak! Melihat pemandangan ini, Tuan Muda Ketujuh benar-benar gila. Matanya merah. Dia tidak pernah mengharapkan akhir seperti itu. Pelindungnya jatuh. Tuan Muda Ketujuh sangat terpukul. Pelindungnya telah membesarkannya sejak dia masih muda. Dia praktis adalah ayah kedua Tuan Muda Ketujuh. Sekarang setelah pelindungnya jatuh, bagaimana Tuan Muda Ketujuh bisa tetap tenang? Yang paling penting, situasi seperti apa yang akan terjadi setelah kematian seorang pelindung Dao? Tuan Muda Ketujuh tahu betul. Dia akan jatuh ke dalam situasi tanpa harapan. Nak, biarkan aku membantumu. Setelah membunuh yang lebih tua, seperti yang ditakutkan oleh Tuan Muda Ketujuh, Liu Dingbo dan Wu Wang Chen segera mundur. Melihat Wang Chen jatuh ke dalam situasi pasif, keduanya berteriak. Saat ini, wajah Wang Chen pucat, tubuhnya berlumuran darah, dan dia penuh luka. Jika bukan karena kebingungan Tuan Muda Ketujuh, yang memberi Wang Chen kesempatan untuk mengatur nafas, Wang Chen akan berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Meski begitu, Wang Chen merasa sangat lemah. Kembarannya berada di ambang kehancuran. Jika bukan karena labu pembunuh dewa dan token seribu hantu, bagaimana dia bisa bertahan sampai sekarang. Untungnya, Liu Dingbo dan Wu Wang Chen telah tiba. Melihat kedua pria yang menyerangnya, bibir Wang Chen membentuk senyuman dengan susah payah. Pada titik ini, situasi pertempuran sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Tidak ada keraguan bahwa Tuan Muda Ketujuh itu kuat. Tapi apakah dia mampu melawan Wang Chen, Liu Dingbo, dan Wu Wang Chen? Ketiganya bergabung, dan untuk sesaat, serangan mereka seperti gelombang. Serangan-serangan itu melanda seperti badai, membuat Tuan Muda Ketujuh ketakutan. Bai Jiang. Melihat situasi secara bertahap berada di bawah kendalinya, Wang Chen mengambil upaya terakhirnya. Raja Kalajengking Bai Jiang dipanggil oleh Wang Chen. Bai Jiang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, dan sekarang kekuatannya meningkat lagi. Namun, di hadapan Tuan Muda Ketujuh atau inkarnasi Tuan Muda Ketujuh, hal itu masih rentan. Karena itu, Wang Chen tidak memanggil Raja Kalajengking. Ini karena Wang Chen tahu betul bahwa jika Raja Kalajengking muncul pada saat itu, dia akan jatuh dengan sangat cepat. Itu tidak lebih dari sekedar harapan kematian. Dan sekarang, waktunya melakukan serangan balik terakhir. Wang Chen tidak perlu terlalu khawatir. Apakah Tuan Muda Ketujuh saat ini masih memiliki kesempatan untuk membalas? Itu adalah pertanyaan berapa lama dia bisa bertahan. Dengan kilatan cahaya, Raja Kalajengking segera bergabung dalam pertempuran, membantu sepenuhnya inkarnasi Wang Chen yang terluka parah. Raungannya tidak ada habisnya. Cahaya memancar ke segala arah, dan gelombang udara menyapu ke segala arah. Seluruh bumi bergemuruh, dan seluruh langit bergetar. Darah disemprotkan terus-menerus. Di bawah serangan gabungan Wang Chen dan yang lainnya, Tuan Muda Ketujuh, yang sudah terluka parah, akhirnya terpaksa mundur. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Terutama Liu Dingbo dan Wu Wang Chen. Kerja sama mereka membuat Tuan Muda Ketujuh tidak punya kesempatan untuk mengatur nafas. Ledakan. Raungan yang memekakan telinga bergema, dan tubuh Tuan Muda Ketujuh sepertinya terkoyak, dan dia diusir. Bantu inkarnasiku membunuh inkarnasi Tuan Muda Ketujuh. Serahkan dia padaku. Melihat wajah pucat Tuan Muda Ketujuh, dan tulangnya hampir patah, Wang Chen buru-buru berteriak pada Liu Dingbo yang mengejarnya. Tuan Muda Ketujuh. Tentu saja, dia tidak bisa mati begitu saja. Jika Tuan Muda Ketujuh benar-benar mati seperti itu, bukankah kerugiannya sangat besar? Aula Petapa Sembilan Surga masih kekurangan arhat. Kekuatan Tuan Muda Ketujuh tentu saja merupakan pilihan terbaik. Wang Chen menantikan situasi setelah Tuan Muda Ketujuh bergabung dengan Aula Petapa Sembilan Surga. Sebelumnya, Wang Chen tidak menggunakan Nine Heavens Sage Hall karena dia tahu betul bahwa Nine Heavens Sage Hall tidak dapat membantunya menang. Sebaliknya, hal itu akan menempatkan Wang Chen dalam situasi putus asa. Karena Balai Petapa Sembilan Surga akan menghalangi bantuan Liu Dingbo dan Wu Wan Chen. Tapi sekarang berbeda. Tuan Muda Ketujuh saat ini adalah anak panah di akhir penerbangannya, bagaimana dia bisa melawan. Saat ini, dia adalah ikan Wang Chen. Aula Petapa Sembilan Surga. Saat Wang Chen mencubit segel di tangannya, Aula Petapa Sembilan Surga segera turun ke dunia ini. Di istana besar, Tuan Muda Ketujuh berjuang untuk bangun. Tuan Muda Kedelapan, Rongtai. Ketika Tuan Muda Ketujuh melihat beberapa sosok di depannya, dia berseru. Karena di antara tokoh-tokoh ini, bukankah mereka Tuan Muda Kedelapan dan leluhur Rongtai dari kota Kian? Untuk sesaat, Tuan Muda Ketujuh terkejut. Tidak, itu boneka. Segera, Tuan Muda Ketujuh juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Rongtai dan Tuan Muda Kedelapan telah disempurnakan menjadi boneka. Memikirkan hal ini, Tuan Muda Ketujuh terkejut. Dia menatap mata Wang Chen dengan lebih ketakutan. Penindasan Aura Suci. Menghadapi keterkejutan Tuan Muda Ketujuh, Wang Chen tanpa ekspresi saat dia mendengus dingin. Setelah dengusan dingin Wang Chen, Aura Suci yang tak terbatas menyapu. Seluruh Aula Sage 9 Surga mulai bergetar. Yang tersisa hanyalah raungan dan ratapan marah Tuan Muda Ketujuh yang terluka parah. Suaranya menjadi semakin lembut hingga Tuan Muda Ketujuh tidak dapat lagi meronta. Pertempuran di Lion Ridge telah mencapai momen paling intens. Guntur bergemuruh, dan Sky Thunder Array didorong hingga batasnya. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti tetesan air hujan. Di luar Sky Thunder Array, para ahli yang telah lama menunggu di sini mulai membunuh ikan yang lolos dari jaring. Pertarungan semacam ini hampir terjadi secara sepihak. Khususnya bagi masyarakat kota gang yang kehilangan tulang punggung, mereka hampir tidak bisa mengatur serangan balik yang efektif. Di bawah pengaruh Sky Thunder, mereka benar-benar dikalahkan. Hu hu. Di kejauhan, dua sosok bergegas menuju mereka dengan kecepatan tinggi. Tuan Muda Ketujuh sudah mati, kenapa kamu tidak menyerah? Raungan marah meledak seperti sambaran petir. Bukankah dua orang yang datang adalah Liu Dingbo dan Wu Wang Chen? Wang Chen telah menyempurnakan tubuh asli Tuan Muda Ketujuh. Adapun klon Tuan Muda Ketujuh. Setelah tubuh aslinya dimurnikan, bagaimana klonnya bisa bertarung? Tentu saja, hal itu diselesaikan dalam waktu singkat. Tuan Muda Ketujuh dan pelindungnya keduanya tewas. Hasil pertempuran itu mengejutkan. Saat pertempuran di sana berakhir, Liu Dingbo dan Wu Wang Chen secara alami segera bergegas ke Lion Ridge. Melihat orang-orang di kota gang yang masih berjuang dan melawan, keduanya mencibir. Ledakan. Benar saja, ketika mereka mendengar raungan kemarahan dan melihat kepala pelindung dan Tuan Muda Ketujuh tergantung di langit, para seniman bela diri kota gang yang sedang berjuang menjadi gempar. Bagaimana ini mungkin? Tuan Muda Ketujuh. Tidak, Tuan Muda, sudah mati. Jeritan dan jeritan terdengar satu demi satu. Para seniman bela diri ini, yang sudah terjerumus ke dalam kesulitan, langsung diliputi oleh sedotan terakhir yang menyelamatkan nyawa di hati mereka. Tuan Muda Ketujuh telah meninggal. Apa maksudnya ini? Mereka mengetahuinya dengan sangat baik, sebuah jebakan. Ini adalah jebakan terbesar saat ini. Mereka telah gagal. Mereka telah jatuh ke dalam perangkap kematian bahkan sebelum mereka mencapai kota gang. Kali ini, setelah teriakan kaget dan raungan amarah, bahkan ada orang yang mulai meratap dengan keras. Tuan Muda Ketujuh adalah kebanggaan kota gang. Jatuhnya Tuan Muda Ketujuh berarti kebanggaan kota gang hilang. Dampak psikologis dari hal ini sungguh tidak terbayangkan. Berlari, kembali ke kota gang. Seseorang segera mengambil keputusan. Tuan Muda Ketujuh dan pelindungnya telah meninggal. Mereka tidak bisa terus tinggal di sini. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan sekarang adalah segera kembali ke kota gang dan menyampaikan beritanya kembali. Mendengar hal ini, seniman bela diri kota gang yang tersisa menyerang ke belakang seperti orang gila. Ingin pergi? Kalian semua akan tinggal di sini hari ini. Liu Dingbo dan Wu Wanchen mencibir membayangkan seniman bela diri kota gang ini mundur. Anda bisa datang dan pergi sesukamu. Mereka terlalu banyak berpikir. Karena mereka telah membentuk formasi sebesar itu dan membunuh Tuan Muda Ketujuh, mengapa mereka membiarkan orang-orang ini pergi? Dengan lambayan tangan Liu Dingbo, serangan balik gila-gilaan dimulai. Tangisan dan raungan pertempuran mengguncang langit dan bumi. Bayangan pedang dan pedang benar-benar mengubah langit malam menjadi hiru pikuk. Guntur menggelegar, seperti simfoni kematian, terus-menerus diputar. Saat fajar pertama muncul, kedamaian akhirnya kembali ke Lion Ridge. Bau darah yang kental membuat orang mual. Asap tebal mengepul dan debu memenuhi udara. Lion Ridge hampir rata dengan tanah. Keagungan dan kekasaran yang dulu telah berubah menjadi berantakan. Melihat pemandangan ini, orang-orang yang masih berdiri menghela nafas lega dan saling memandang dengan ekspresi rumit. Kita berhasil. Setelah hening beberapa saat, Liu Dingbo menyeka darah dari sudut mulutnya dan tersenyum. Kita berhasil. Wu Wan Chen juga dipenuhi dengan emosi. Efeknya di luar dugaan kami. Di belakang, Yosin Yan yang sedikit pucat berkata dengan lembut. Tim dari kota Gang ke kota Gang dimusnahkan sepenuhnya. Tuan Muda Ketujuh, pelindungnya, dan lusinan seniman bela diri yang murni telah tewas. Ini adalah hasil pertarungan malam itu. Itu bahkan lebih gila dari yang diperkirakan. Dalam rencana Sun Yifan dan Wang Chen, membunuh Tuan Muda Ketujuh adalah kemenangan terbesar. Adapun seniman bela diri kota Gang, mereka hanya bisa membunuh sebanyak yang mereka bisa. Tapi sekarang, mereka telah sepenuhnya memusnahkan seniman bela diri kota Gang. Ini sudah lebih dari cukup. Bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Aku ingin tahu bagaimana kabar kota Kun. Lalu, melihat kekejauhan, Yosin Yan bergumam pada dirinya sendiri. Kali ini, mereka dibagi menjadi dua kelompok. Gang Siti telah meraih kemenangan telak. Bagaimana dengan kota Kun, tempat Sun Yifan menjaganya secara pribadi? Mungkin, dengan adanya Sun Yifan, mereka tidak akan terlalu kecewa. Kembali ke kota Gan. Setelah menarik napas dalam-dalam, Yosin Yan memandang Liu Dingbo dan Wu Wan Chen dan berkata dengan suara yang dalam. Ekspresinya serius. Meskipun demikian, pertempuran ini merupakan kemenangan yang indah. Semua orang tahu bahwa ini bukanlah akhir. 2597. Halaman keluarga Wang dipenuhi kebisingan dan kegembiraan. Setelah pertempuran malam, semua orang kembali ke mansion pada siang hari. Bagi yang pernah merasakan tadi malam, niscaya ini adalah malam yang mendebarkan. Ini ditakdirkan untuk menjadi malam yang mulia. Apa yang lebih menginspirasi daripada berjuang di dua front dan meraih kemenangan penuh? Orang-orang kota Gang semuanya musnah. Hanya enam orang dari kota Kun yang lolos. Sun Yifan berkata sambil tersenyum sambil menatap Wang Chen. Ini adalah hasil dari usaha mereka. Sejak Tuan Muda Ketujuh telah jatuh, kota Gang pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Kota Kun juga telah kehilangan dua tetua, jadi mereka pasti marah juga. Balas dendam mereka akan semakin gila. Yosin Yan berkata dengan suara rendah setelah mendengarkan Sun Yifan. Apa kerugian kita? Wang Chen bertanya setelah hening beberapa saat. Kami tidak kehilangan banyak hal di pihak kami. Tiga orang dari empat keluarga besar tewas dan enam lainnya luka-luka. Keluarga Wang kami kehilangan dua orang dan sepuluh lainnya luka-luka. Namun, anggota inti tidak mengalami kerugian apapun. Mereka tidak mengalami luka serius. Sun Yifan berkata cepat. Bagaimana dengan tiga keluarga besar dan kota Hong? Wang Chen menyipitkan matanya. He he, mereka banyak menderita kerugian. Saya pikir mereka akan melompat-lompat. Terutama kota Kun. Kekuatan utama yang melawan kota Kun adalah tiga keluarga besar dan kota Hong. Orang-orang kami ada di belakang. Kali ini, mereka ditakdirkan untuk melawan kota Kun sampai mati. Kota Kun tidak akan membiarkan ini pergi. Jiang Chen Yuan berkata sambil tersenyum main-main. Saya pikir Gang City akan sama. Jalur mundur mereka telah terputus sepenuhnya. Kali ini, mereka tidak punya pilihan lain. Kuang Ren mencibir. Orang gila, Jiang Chen Yuan, dan yang lainnya tentu saja tidak memiliki kesan yang baik terhadap tiga keluarga besar dan kota Hong yang memiliki motif tersembunyi. Saya pikir mereka menjadi gila. Duan Tian Ren tersenyum penuh arti. Mereka tidak punya pilihan lain. Jika kita tidak ikut pertempuran tadi malam, kita bisa pergi kapan saja. Tapi bagaimana dengan mereka? Mereka hanya bisa menunggu kematian. Jadi, meski mereka tahu itu jebakan, mereka hanya bisa gigit jari dan menyerbu masuk. Gadis suci dari lembah kelupaan tidak berekspresi. Dia hanya menyatakan prinsip yang sangat sederhana. Ya, ketiga keluarga tidak punya jalan keluar. Ini bukanlah hal yang buruk bagi kami. Setidaknya, situasinya membaik. Situasi yang kita hadapi tidak lagi berbahaya. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Saya yakin balas dendam kota Kun dan kota astral akan segera terjadi. Ekspresi Sun Yifan berubah serius. Itu bagus. Mari kita lihat seberapa mampu mereka. Wajah Jiang Chen Yuan penuh dengan penghinaan. Mari kita tunggu kabar dari empat keluarga besar dan ras iblis. Jika mereka bersedia bekerja sama sepenuhnya, maka waktu untuk serangan balik kita akan tiba. Kali ini, aliansi sembilan kota pasti akan menderita. Sun Yifan mencibir. Ayo cepat, masih ada tiga hari lagi. Selama kita bertahan dalam tiga hari terakhir, semuanya akan menjadi jelas. Pada saat itu, akan mudah untuk memutuskan apakah akan mempertahankan kota Kian atau mundur ke kota Hong. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Mereka masih belum bisa sepenuhnya mengendalikan situasi saat ini. Dalam tiga hari terakhir, yang bisa mereka lakukan hanyalah bertahan secara pasif dan menunggu. Perasaan seperti ini membuat Wang Chen sedikit tidak nyaman. Aku akan mengaturnya sekarang. Jika waktu serangan balik kita benar-benar tiba, saya berjanji akan memberikan hadiah besar kepada mereka. Sun Yifan berkata kepada semua orang. Segera setelah dia selesai berbicara, di bawah pengaturan Sun Yifan, semua orang sedang memulihkan diri atau dikirim untuk melaksanakan rencana Sun Yifan. Aula besar segera menjadi kosong. Malam itu gelap. Pada hari ini, kota Kian akhirnya mendapatkan momen kedamaian yang langka. Namun perdamaian tersebut hanya berumur pendek. Setidaknya, ini memberi Wang Chen dan yang lainnya kesempatan untuk bernapas. Di halaman, Wang Chen memandang kebulan dan tidak bisa menahan cemberut. Apakah kamu khawatir tentang aliansi sembilan kota? Selain Wang Chen, Yosin Yan yang mengenakan gaun putih bertanya dengan lembut. Suaranya seperti anggrek di lembah kosong. Berdiri di sana dengan tenang, itu membuat Yosin Yan terlihat seperti peri dari sembilan surga. Kecantikannya mampu menggulingkan kota dan negara. Mendengar suara Yosin Yan, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berbalik dengan senyuman di wajahnya. Sudah lama sekali kita tidak menghabiskan waktu bersama dengan tenang, kan? Wang Chen bertanya dengan lembut. Dia merasakan sedikit rasa bersalah di hatinya. Sudah berapa tahun? Sepertinya sejak mereka meninggalkan sekolah Sing Chen, Wang Chen jarang menghabiskan waktu berduaan dengan Yosin Yan. Meski akur, jarang sekali mereka menghabiskan waktu bersama dengan tenang. Mereka menghabiskan terlalu sedikit waktu bersama. Wang Chen tahu betapa besar pengorbanan Yosin Yan untuknya selama ini. Wang Chen juga tahu betapa menderitanya Yosin Yan. Wang Chen mau tidak mau merasa semakin bersalah. Ya, sudah lama mendengar perkataan Wang Chen, Yosin Yan menghela nafas pelan. Tapi sebentar lagi, segalanya akan tenang. Ekspresi Yosin Yan menjadi tegas. Perlahan bersandar pada Wang Chen, diam-diam merasakan kehadiran pria di sampingnya, Yosin Yan merasa sangat puas. Seolah kelelahannya telah hilang. Seolah-olah hanya mereka berdua yang tersisa di dunia ini. Suatu hari, kita akan mendapatkan kedamaian. Wang Chen berkata dengan nada berat sambil membelai lembut rambut Yosin Yan. Hutangnya pada Yosin Yan, pada akhirnya dia harus mengembalikannya. Kehidupan yang stabil dan damai. Tampaknya cukup sederhana. Tapi setidaknya, saat ini, Wang Chen sudah begitu jauh darinya. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas dalam hatinya. Ya, Yosin Yan menganggup dengan berat. Seolah-olah perkataan Wang Chen adalah kebenaran. Dia tidak pernah meragukan kata-kata Wang Chen. Dia juga tidak mengeluh tentang Wang Chen. Semua ini atas kemauannya sendiri. Orang-orang dari keluarga akan tiba dalam dua hari. Orang-orang dari keluarga Zhu juga akan datang ke sini. Saya yakin akan segera ada berita dari keluarga Bai dan keluarga Wu. Setelah diam-diam bersandar padanya untuk waktu yang lama, Yosin Yan berkata dengan lembut. Itu bagus. Wang Chen mengungkapkan senyuman. Pada saat ini, kabut di hatinya akhirnya sedikit berkurang. Han Yuksuan sepertinya muncul di aliansi sembilan kota. Setelah beberapa saat, Yosin Yan berkata. Ekspresinya sedikit rumit. Han Yuksuan. Terlalu banyak hal yang terlibat dalam nama ini. Apalagi setelah mengetahui hubungan Wang Chen dan Han Yuksuan, seharusnya Yosin Yan membenci Han Yuksuan. Paling tidak, dia harus meremehkan Han Yuksuan. Tapi dia tidak tahu mengapa dia merasa simpati padanya. Aliansi sembilan kota. Wang Chen mengerutkan kening. Ini adalah berita yang tidak terduga. Han Yuksuan muncul di sini. Apa yang ingin dia lakukan? Sepertinya, ada hubungannya dengan Tuan Muda Ketiga. Yosin Yan melanjutkan. Berita ini datang dari Sun Yifan, jadi tidak mungkin salah. Memikirkan berita dari Sun Yifan, Han Yuksuan hanya bisa menghela nafas. Tuan Muda Ketiga. Wang Chen menyipitkan matanya. Salah satu dari tiga favorit surga sejati dari aliansi sembilan kota. Saya harap dia tidak mengecewakan saya. Hanya ada satu kesempatan. Wang Chen berkata tanpa ekspresi. Saat itu, ketika keluarga Han memilih untuk memihak keluarga Teng dan keluarga Zan, Wang Chen memberi kesempatan pada Han Yuksuan. Sekarang, apakah masih ada kesempatan lagi? Tentu saja tidak. Jika Han Yuksuan masih membuat pilihan yang salah, kali ini Wang Chen tidak akan menunjukkan belas kasihan. Peluang tidak bisa disiasiakan. Mungkin kali ini, lain kali dia memberi Wang Chen kesempatan, dia akan berada dalam situasi putus asa. Jika saatnya tiba, siapa yang akan memberinya kesempatan? Aku akan meminta Sun Yifan untuk mengawasinya. Merasakan perubahan pada Wang Chen, Yosin Yan menghela nafas pelan. Apakah Wang Chen benar-benar melupakan Han Yuksuan? Apakah mereka benar-benar menjadi orang asing? Orang lain mungkin tidak tahu. Tapi bagaimana mungkin Yosin Yan tidak merasakannya? Wanita itu masih memiliki tempat tertentu di hati Wang Chen. Yosin Yan tidak cemburu atau iri. Karena dia mempunyai tempat yang lebih besar, karena dia tidak perlu iri pada siapapun. Paling-paling, dia merasakan sedikit rasa kasihan dan kekhawatiran. Sepertinya ada berita tentang Zilan dan K.R. Akhirnya, mata Liu Xin Yan berbinar ketika dia menyebutkan topik ini. Zilan dan K.R. Mereka adalah dua sahabatnya. Sayangnya, mereka sudah terlalu lama menghilang, dan tidak ada kabar sama sekali. Hal ini membuat Yosin Yan cukup khawatir. Yang mulia Laut Selatan. Kemana dia membawa Zilan dan K.R.? Dalam hal ini, Yosin Yan tidak hanya khawatir, tapi juga khawatir. Tapi sekarang, ada kabar. Dalam beberapa tahun terakhir, Sun Yifan tidak hanya merekrut beberapa ahli. Dia bahkan telah menggunakan sumber daya yang kuat untuk membuat jaring surgawi yang menakutkan. Jaring surgawi ini secara bertahap menutupi seluruh medan perang. Ini adalah metode ampuh mereka di masa depan. Berita tentang Zilan dan K.R. secara bertahap bocor dari Skynet. Hal ini membuat Yosin Yan agak senang. Oh, di mana itu? Mendengar nama Zilan dan K.R., Wang Chen pun ikut bersemangat dan bertanya. Domein naga. Yosin Yan berkata lembut. Kata-katanya membuat tubuh Wang Chen tiba-tiba bergetar. Domein naga. Tempat yang familiar dan asing. Nama yang familiar, tapi tempatnya asing. Dragon Domain? Ini adalah salah satu tempat paling terkenal di medan perang, bukan? Siapa sangka Zilan dan K.R. benar-benar muncul di sana? Saya ingin tahu apakah mereka baik-baik saja sekarang. Menggosok kepalanya, Wang Chen menghela nafas. Tampaknya ada lebih banyak hal yang dia khawatirkan. Kaka, Wei Cheng dan yang lainnya akan segera berubah kembali. Saya harap serangan balik kita kali ini akan membuat kita bisa berdiri teguh. Setelah beberapa lama, Wang Chen menatap Yosin Yan dan berkata dengan lembut. Wang Yan, Wei Cheng, Yan Seng Yueh. Wang Chen sudah mendapat kabar tentang ketiga orang ini. Jika tidak terjadi apa-apa, mereka akan tiba di kota Kian dalam dua hari. Dengan tambahan orang-orang ini, tidak ada keraguan bahwa ada kekuatan tempur lain yang kuat. Ini membuat sudut mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman. Seolah-olah, pada saat ini, dia telah kembali ke hari-hari ketika dia berada di Sin City. Dulu, bukankah keduanya sama? Sulit untuk mendapatkan pijakan. Namun, mereka masih berjalan keluar dari kota dosa selangkah demi selangkah, berdiri di puncak perbatasan utara, berdiri di puncak benua langit yang mendalam. 2598. Kota Kian saat ini tidak lagi ramai dan sejahtera seperti dulu. Jalanan sepi dan dingin. Seolah-olah kota itu telah dibaptis selama ribuan tahun hanya dalam beberapa hari, berubah menjadi sunyi. Kurang dari separuh populasi tersisa di kota. Setiap keluarga atau personel dengan sedikit kemampuan pun sudah lama melarikan diri tanpa jejak. Orang-orang ini tahu betul seperti apa rumor tersebut. Kota Kian saat ini diselimuti oleh atmosfer yang berat. Itu sangat berat sehingga orang sulit bernapas. Tidak hanya orang-orang di kota itu yang pergi, tetapi bahkan beberapa karavan pun berhenti melakukan perjalanan ke kota Kian. Perang sudah dekat dan asap memenuhi udara. Tidak ada seorang pun yang mau mempertaruhkan nyawanya untuk menghasilkan uang saat ini. Lagi pula, meskipun pedagang mementingkan keuntungan, mereka tidak akan mempertaruhkan nyawa untuk melakukan sesuatu. Masa depan kota Kian mengkhawatirkan. Ketika penduduk meninggalkan tempat itu dan karavan berhenti, kota Kian menjadi semakin terpencil. Di jalanan, ada orang berpasangan dan bertiga. Itu sangat jarang sehingga orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kapan kota Kian yang makmur pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan? Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi selama ribuan tahun. Kota Kian telah selesai. Beberapa orang tidak bisa menahan nafas dalam hati mereka. Akankah keluarga Wang dan tiga keluarga besar mampu bertahan? Hal ini membuat orang semakin bingung. Di tengah badai, apakah mereka akan dikalahkan atau akan melayang ke angkasa? Entah berapa pasang mata yang menatap kota Gan, menatap beberapa keluarga itu. Situasinya tidak terlihat bagus. Suasana di aula utama keluarga Wang terasa berat. Segala sesuatu yang terjadi di kota Kian secara alami dilihat oleh semua orang. Hal ini membuat orang sedikit cemas. Kita harus menstabilkan pijakan kita secepat mungkin. Kalau tidak, kota Kian akan berantakan. Wajah Duan Tian Ren serius. Di era ini, manusia adalah sumber daya. Tanpa manusia, apa gunanya kota? Tanpa manusia, keluarga Wang hanya akan secara pasif jatuh ke dalam rawa ini. Duan Tian Ren menyaksikan sekelompok besar karavan berangkat keluar kota setiap hari. Dia cemas. Ini mungkin sebuah kesempatan. Dibandingkan dengan ekspresi serius Duan Tian Ren, Sun Yifan berkata dengan serius. Beritahu aku tentang itu. Jiang Chen Yuan bertanya dengan penuh minat. Ya, ini mungkin sebuah peluang. Jika kita memiliki kepercayaan diri untuk mempertahankan kota Kian, ini adalah kesempatan terbaik. Tidak ada yang optimis terhadap kami. Banyak keluarga kecil dan asosiasi pedagang mulai menjual usahanya. Dibandingkan dulu, harganya jauh lebih murah. Bahkan, harganya lebih rendah dari harga pokoknya. Semua orang tahu bahwa kota Gan sedang kacau. Tidak ada seorang pun yang mau menerima kekacauan seperti itu. Betapapun murahnya harganya, tidak banyak orang yang mau menerimanya. Jika kita bisa mengambil alis sekarang, kita bisa menghemat banyak modal. Begitu situasi di kota Gan stabil, ini akan menjadi pemasukan yang mengerikan. Tentu saja, yang terpenting, jika kita melakukan itu, kita akan bisa mendapatkan pijakan yang kokoh di kota Kian. Pada waktu itu, Yosin Yan berkata dengan suara rendah. Itu benar. Seperti yang Sinyan katakan, ini adalah kesempatan. Mendengar perkataan Yosin Yan, Wang Chen mengangguk setuju. Ini adalah peluang besar. Namun, ini juga merupakan risiko yang sangat besar. Seberapa yakin kita dalam mempertahankan kota Kian? Wang Chen bertanya pada Sun Yifan. Rupanya, Wang Chen punya ide. Jika sekarang, dengan dukungan penuh dari keluarga Ryu dan keluarga Su, peluang kita untuk bertahan hanya 30 persen. Bagaimanapun, aliansi sembilan kota terlalu kuat. Sun Yifan siget. Senyuman pahit terlihat di sudut mulutnya. Rupanya, situasinya tidak optimis. Dua hari lagi, bagaimana jika keluarga Bai dan Wu punya jawabannya? Wang Chen mengerutkan kening dan terus bertanya. Dengan keluarga Bai dan Wu, kita memiliki peluang 50 persen untuk mempertahankan kota Kian. Tapi itu dengan syarat mereka mendukung kita. Dengan ras iblis, kita memiliki peluang 80 persen untuk mempertahankan kota Kian. Mata Sun Yifan bersinar. Tentu saja, jika ras iblis, keluarga Bai, dan keluarga Wu setuju untuk membantu kita, kita tidak akan hanya membatasi diri untuk mempertahankan kota Kian. Rencana itu bisa dimulai. Dengan kekuatan yang diam-diam kita ikat, kita bisa mengerahkan seluruh kemampuan kita. Kita bisa mengalahkan kota Kun dan kota Gang. Sun Yifan wasfem. Merasa. Kata-kata Sun Yifan membuat semua orang saling memandang. Meski mereka tahu inilah rencananya. Setiap kali mereka mendengarnya, hati mereka tetap berdebar kencang. Jika orang-orang di medan perang mengetahui rencana mereka, mereka pasti akan mengira mereka gila. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan tercengang. Kalau begitu, mari kita terus menunggu. Mendengar kata-kata Sun Yifan, wajah Wang Chen berubah serius. Mulailah membeli properti itu. Dengan sumber daya kami yang terbatas, belilah sebanyak yang kami bisa. Wang Chen membuat keputusan. Bertarung. Jantung Wang Chen berdebar kencang. Jelas, di hadapan keuntungan absolut, Wang Chen juga ingin bertarung. Ini adalah kesempatan terbaik. Jika mereka kehilangan kesempatan ini dan terpaksa kembali ke kota Hong, mereka tidak akan kehilangan kesempatan begitu saja. Petik 1. Padahal, untuk waktu yang lama, mereka akan berada dalam situasi sulit. Kemungkinan besar mereka tidak akan mempunyai kesempatan untuk bangkit kembali. Tadi malam, percakapan dengan Yosin Yan membuat Wang Chen merasa telah menemukan gairah dan ambisi yang pernah dimilikinya. Apakah kita benar-benar akan melakukan itu? Sun Yifan jelas bisa merasakan perubahan Wang Chen. Wajah Sun Yifan berubah takjub. Ya. Wang Chen mengangguk. Apa yang terjadi dengan Sin City saat itu? Kami tidak punya pijakan, dan situasinya bahkan lebih berbahaya. Apa yang terjadi dengan Bei Jiang saat itu? Kami bermusuhan dengan hampir separuh Bei Jiang. Apa yang terjadi dengan Benua Tian Suan saat itu? Seberapa kuatkah keluarga Teng dan keluarga San? Seberapa gilakah kekuatan lainnya? Kami telah maju selangkah demi selangkah, dan kali ini, kami masih akan melambung. Mata Wang Chen berbinar. Oke, bertarung. Mendengar perkataan Wang Chen, Sun Yifan sepertinya teringat kembali ke masa lalu. Saat ini, jantungnya melonjak dan darahnya mendidih. Seolah-olah dia kembali ke masa lalu. Jika dia bisa melakukannya saat itu, mengapa dia tidak bisa melakukannya sekarang? Saat itu, Wang Chen dan Siang Kiankan adalah orang pertama yang menaklukkan dunia. Mengapa dia tidak bisa menjadi Siang Kiankan kedua? Atau bahkan melampaui Siang Kiankan? Memikirkan hal ini, wajah Sun Yifan bersinar. He he, aku menyukainya. Jiang Chen Yuan dan yang lainnya merasakan perubahan suasana dan tersenyum. Jangan khawatir. Saya tidak dapat menjamin bahwa semua orang akan mendukung ras iblis, tetapi keluarga Jiang pasti akan berdiri di sisi keluarga Wang. Hari ini, saya akan mengirim pesan lagi dan meminta orang tua di keluarga untuk mengirim orang ke sini. Bagaimanapun, keluarga Jiang tidak bisa dibandingkan dengan kultus bulan iblis dalam hal jumlah. Kami bahkan tidak memiliki kota untuk berdiri. Daripada itu, lebih baik kita bertaruh. Jika kita menang, keluarga Jiang pasti akan naik ke level yang lebih tinggi. Jika kita kalah, keluarga Jiang paling banyak akan mundur dari tempat ini. Bagaimanapun, properti itu akan menjadi milikku di masa depan. Saya tidak akan merasa bersalah karenanya. Jiang Chen Yuan mendengus keras. Di masa lalu, Jiang Chen Yuan adalah orang yang sembrono, tetapi itu tidak berarti dia bodoh. Sebaliknya, dia sangat pintar. Dia bisa melihat banyak hal dengan jelas. Kalau tidak, mengapa dia bersama Wang Chen saat itu? Jiang Chen Yuan bisa melihat peluang kali ini. Sepertinya dia harus memberikan tekanan pada keluarga yang ragu-ragu dan berpikir. Serahkan kultus bulan iblis padaku. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya akan mendukung mereka sepenuhnya, tetapi setidaknya, itu tidak akan menjadi masalah. Duan Tianren berkata dengan suara yang dalam. Kota geng, satu-satunya kota. Duan Tianren melihat manfaat di kedua kota ini. Terlebih lagi, Duan Tianren tahu betul bahwa ini bukanlah akhir, tapi permulaan. Apakah keluarga Wang hanya begitu ambisius di kota Gang dan kota Kun? Tentu saja tidak. Duan Tianren menyipitkan matanya saat memikirkan hal ini. Keluarga Wang sedang bertaruh. Sudah waktunya bagi kultus bulan iblis untuk bertaruh juga. Mereka harus bertaruh jika ingin menerobos situasi saat ini dan membawa kultus bulan iblis ke level yang lebih tinggi. Duan Tianren telah membuat keputusan. Mungkin, mereka masih merasa tertekan dan khawatir sebelumnya. Namun, perubahan Wang Chen hari ini membuat mereka meninggalkan keraguan terakhir di hati mereka. Baiklah, jika itu masalahnya, mari kita pertaruhan terakhir. Mendengar kata-kata Duan Tianren dan yang lainnya, Wang Chen tersenyum. Teman-teman ini adalah kekayaan terbesarnya. Tanpa orang-orang ini, bagaimana Wang Chen bisa sampai seperti sekarang ini? Dengan bantuan orang-orang ini, mereka akan mampu melangkah lebih jauh di masa depan. Wang Chen mau tidak mau merasa beruntung. Bagaimana keadaan di kota Gang dan kota Kun? Wang Chen bertanya pada Sun Yifan ketika dia memikirkan hal ini. Mereka harus segera berangkat. Kedua kota tersebut mengalami kerugian besar, terutama kota Gang. Kematian Tuan Muda Ketujuh telah membuat marah kota Gang. Namun, pemusnahan seluruh pasukan telah membuat kota Gang dan kota Kian sedikit ketakutan. Mereka bahkan lebih berhati-hati kali ini. Dikatakan bahwa kali ini, di dalam aliansi sembilan kota, kota-kota lain juga mengirimkan beberapa ahli untuk membantu. Adapun kota Gang dan kota Kian, mereka dijanjikan keuntungan besar. Mereka mungkin menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Sun Yifan's expression was solemn. Ada sedikit kekhawatiran dan kegilaan di matanya. Dia khawatir apakah mereka dapat membatalkan rencana mereka. Jika mereka tidak bisa, berapa lama mereka bisa bertahan melawan serangan balik habis-habisan. Sekarang, Wang Chen memutuskan untuk bertaruh. Jika gagal, mereka akan kehilangan segalanya. Yang gila adalah manfaatnya. Jika mereka dapat menarik diri dari rencana mereka. Ini juga merupakan peluang terbaik mereka. Mungkinkah kota Gang dan kota Kun memikirkan rencana gila ini? Tentu saja tidak. Aliansi sembilan kota pasti akan mengalami pukulan yang mengerikan. Aliansi sembilan kota, mereka di sini. Ayo kita bunuh diri untuk kembali. Saat Sun Yifan merasa khawatir dan Wang Chen serta yang lainnya mengerutkan kening sambil berpikir keras, dengusan dingin terdengar. Sesosok berjalan ke olah. Suara yang tiba-tiba itu terdengar dingin dan tanpa emosi, seolah-olah semua orang telah memasuki musim dingin yang dalam. Niat membunuh yang intens itu tidak disembunyikan sama sekali. Itu kamu. Mata Wang Chen berbinar kegirangan ketika dia melihat dengan jelas sosok yang berjalan ke olah. Yen Seng Yueh. Selain Wang Chen, banyak orang juga terkejut. Yen Seng Yueh. Itu benar. Bukankah orang yang muncul di sini adalah Yen Seng Yueh? Saat itu, mereka telah berpencar di wilayah Naga Langit dan berpisah. 2599. Ledakan. Saat dengusan dingin Wang Chen turun, seluruh dunia sepertinya meledak. Berhasil tidaknya, semuanya tergantung momen ini. Sekarang adalah awal dari momen paling krusial. Ekspresi Wang Chen sangat serius. Jimat di tangannya mengguncang dunia. Itu adalah jimat yang aneh. Saat jimat itu dilepas, pancaran token seribu hantu mencapai puncaknya. Tiba-tiba, dunia berguncang. Kemudian, token seribu hantu tampak berubah menjadi pusaran hitam. Wuss. Angin menderu-deru. Seluruh gunung yin tampaknya terpengaruh, bergetar dan menderu. Hembusan angin menyapu seolah ingin menghancurkan dunia. Di tengah pusaran, tubuh Wang Chen tampak terkoyak. Apalagi saat gelombang angin yang sangat dahsyat melonjak ke dalam tubuhnya, yang membuat Wang Chen menderita siksaan yang tak terbayangkan. Jika bukan karena tubuhnya yang kuat, Wang Chen akan menjadi abu saat ini. Energi yin dari seluruh gunung yin dimobilisasi. Gelombang energi yin yang agung terus melonjak ke tubuh Wang Chen. Energi agung macam apa itu? Bagaimana tubuh orang biasa dapat menahannya? Meskipun tubuh Wang Chen sangat kuat, pada saat ini, dia tidak bisa menahan gemetar. Ah! Dengan teriakan, bekas darah mengalir dari sudut mulut Wang Chen. Dalam kegelapan yang gelap gulita, jejak darah ini sangat menyilaukan. Petik 2. Saya tidak bisa menyerah. Tubuhnya mengalami penyiksaan yang tak terbayangkan, tapi Wang Chen tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi. Dia tidak bisa menyerah. Jika dia menyerah sekarang, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia, dan dia bahkan mungkin tidak bisa melepaskan diri. Tidak peduli apa, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Ini adalah jalan yang tidak bisa kembali lagi. Pergi! Dengan kuat menahan rasa sakit yang menyayat hati, ekspresi Wang Chen menjadi ganas. Saat dia meraung, dia sekali lagi mengeluarkan jimat. Saat jimat itu dilepas, angin dan awan melonjak. Wang Chen dengan cepat menyuntikkan gelombang energi ke dalam token seribu hantu. Di luar, angin menderu-deru. Tubuh Wang Chen seperti sebuah lorong. Yin Qi memasuki tubuh Wang Chen, dan sebelum Wang Chen dapat memperbaikinya, itu langsung disuntikkan ke dalam token 10.000 hantu. Setiap gumpalan yinqi mengandung sepotong energi kekacauan Wang Chen. Ini juga merupakan persyaratan dari roh artefak perintah 10.000 hantu. Butir-butir keringat menetes di dahinya, dan wajah Wang Chen berangsur-angsur menjadi pucat. Masih kurang. Ketika tubuhnya mencapai batasnya, Wang Chen mengertakkan gigi dan berteriak. Dalam situasi saat ini, pemasukan energi masih belum cukup. Itu masih terlalu lambat. Delapan gerbang tersembunyi dalam. Membuka. Memikirkan hal ini, Wang Chen bahkan membuka delapan gerbang tersembunyi batin. Pada saat ini, tubuh Wang Chen sepertinya telah berubah menjadi jalan yang tidak terhalang. Wang Chen adalah satu-satunya yang bisa melakukan itu. Sedangkan yang lainnya, tidak peduli seberapa kuat tubuh mereka, mereka mungkin akan mati karena makan berlebihan dalam keadaan seperti itu, bukan? Tapi, Wang Chen berbeda. Setelah mengolah delapan gerbang tersembunyi dalam, Wang Chen telah menghubungkan semua meridian di tubuhnya dan menyatukannya. Saat delapan gerbang tersembunyi dalam terbuka, tubuh Wang Chen mulai dipenuhi energi. Jika meridian orang biasa seperti sungai, maka meridian Wang Chen seperti sungai besar. Jika pembangkit tenaga listrik biasa, atau bahkan pembangkit tenaga listrik yang lebih kuat dari Wang Chen, memiliki meridian seperti sungai besar, maka Wang Chen, yang telah membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, memiliki meridian seperti lautan, menderuh dengan ombak besar. Gelombang energi menyembur keluar seperti banjir. Wang Chen telah melakukan semua yang dia bisa. Bersenandung. Saat energi Wang Chen mengalir, energi Yin yang tak ada habisnya mengalir, dan perintah 10.000 hantu di depan Wang Chen perlahan-lahan melayang. Dalam semburan cahaya, perintah 10.000 hantu bergetar dan meraung. Kelihatannya bersemangat, seperti lapar. Benar, energi Yin yang telah dimurnikan oleh tubuh Wang Chen sangat kaya. Benar-benar lesat. Komando 10.000 hantu menikmati situasi seperti itu. Waktu berlalu, menit demi menit, detik demi detik. Setelah waktu yang tidak diketahui, akhirnya, ketika puluhan ribu rune secara bertahap muncul di perintah 10.000 hantu, cahaya hitam sepertinya berubah menjadi esensi. Ini tentang waktu. Melihat adegan ini, ekspresi Wang Chen menjadi lebih serius. Sarafnya yang hampir mati rasa tiba-tiba menjadi waspada. Rasa sakit di tubuhnya bahkan diabaikan saat ini. Sekarang saatnya masuk ke topik utama. Apa yang terjadi sebelumnya hanyalah pendahuluan. Datang. Dengan lambayan tangannya, kristal es neraka muncul di tangan Wang Chen. Api mengamuk Rose Vince. Sementara dia terus menuangkan energi ke dalam perintah 10.000 hantu, pada saat ini, Wang Chen harus mengalihkan sedikit perhatiannya untuk memurnikan kristal es neraka. Api amukan Rose Vince menyala. Dalam sekejap, seluruh tubuh Wang Chen terbakar dengan amukan api. Nyala api membubung ke langit. Dalam kegelapan yang gelap gulita, saat kobaran api muncul, rasa dingin seakan hilang. Seolah-olah nyala api dalam kegelapan telah membawa sedikit vitalitas dan harapan tanpa akhir ke dunia tak bernyawa ini. Perbaiki untukku. Saat kobaran api memadat, Wang Chen berteriak dengan suara rendah. Awalnya, dengan energi yin yang tak ada habisnya mengalir ke tubuhnya, tubuh Wang Chen hampir mencapai batasnya. Dia harus memusatkan seluruh perhatiannya untuk melawan invasi energi yin. Namun, bagaimana dengan sekarang? Sekarang, dia harus mengalihkan sedikit perhatiannya untuk memurnikan kristal es neraka, yang membuat Wang Chen semakin menderita. Dalam keadaan seperti itu, dengan perhatiannya yang terpecah, Wang Chen tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pemandangan di depannya melayang jauh. Dalam sekejap, Wang Chen merasakan bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di depannya. Sepertinya mereka punya saudara sendiri. Sepertinya mereka punya teman sendiri. Mereka sepertinya telah berubah menjadi roh jahat. Pada saat berikutnya, roh-roh jahat ini dengan ganas menerkam Wang Chen, ingin mencabik-cabik Wang Chen. B asteris jingan. Merasakan situasi ini, Wang Chen berteriak bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Bahaya mulai terlihat. Jumlah yinki yang berlebihan mulai menunjukkan pengaruhnya pada Wang Chen. Energi yin mengalir ke tubuh Wang Chen dan diintegrasikan ke dalam 10 ribu token hantu. Tampaknya hanya sebuah sirkulasi, tetapi bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui bahwa sirkulasi ini sebenarnya adalah pemurnian. Energi yin murni diintegrasikan ke dalam 10 ribu token hantu. Namun, beberapa hal negatif yang terkandung dalam energi yin disimpan di tubuh Wang Chen. Hal-hal ini mengandung emosi negatif, kebencian, kengganan, kebrutalan, dan kegilaan. Ketika hal-hal ini terakumulasi, mereka mulai membentuk adegan fantasi yang mulai mengganggu pikiran Wang Chen. Saat ini, jika pikiran Wang Chen terguncang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Saat itu, jika cuaca cerah, dia akan mengamuk. Jika berat, tubuhnya akan meledak dan jiwanya akan hancur. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin Wang Chen tidak cemas. Ini hanya awal. Fantasi di awal baik-baik saja. Nantinya, fantasi itu pasti akan menjadi semakin serius. Pada waktu itu, hati Wang Chen tiba-tiba tenggelam. Minggir. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen meraung keras. Dia tidak punya pilihan selain mengalihkan sedikit perhatiannya untuk menjaga jiwanya. Dia mengabdikan dirinya pada jiwa, meninggalkan semua pikiran yang mengganggu. Wuss. Mungkin ilusi yang muncul di awal tidak terlalu menjadi ancaman. Saat Wang Chen mengkonsolidasikan ilusinya, saat Wang Chen mengaktifkan kekuatan jiwa yang baru lahir, ilusi itu langsung terkoyak. Mendesis, mendesis, mendesis. Saat ilusinya hancur, Wang Chen akhirnya menghela nafas lega. Pada saat ini, kristal es neraka dalam nyala api Rosevins juga mulai berubah. Saat api Rosevins menyala, kristal es neraka memancarkan api hijau yang aneh pada saat ini. Dalam kobaran api, kristal es neraka telah benar-benar meleleh. Kristal es neraka yang berukuran setengah kepalan tangan telah berubah menjadi genangan cairan hijau tua. Ini dia. Melihat genangan cairan hijau ini, ekspresi Wang Chen berubah. Pergi. Dengan lambayan tangannya, Wang Chen menutupi genangan cairan di token 10 ribu hantu. Sekering. Kemudian, Wang Chen mendesak air mata Rosevins untuk membungkus 10 ribu token hantu dan cairannya bersama-sama. Energinya masih belum cukup, beri aku lebih banyak. Mengabaikan situasi tubuhnya saat ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan meraung. Penyempurnaan pertama, dimulai. Dengan energi yin sebagai medianya, energi kristal es neraka sebagai tubuh utama, dan api Rosevins. Ini adalah proses penyempurnaan. Menggunakan pikiran dan pikirannya tiga kali, seluruh tubuh Wang Chen langsung basah oleh keringat, seolah-olah dia baru saja dikeluarkan dari air. Puff. Memuntahkan seteguk darah, ekspresi Wang Chen menjadi lebih pucat. Menggunakan pikiran dan pikirannya tiga kali membuat Wang Chen sangat berat. Ilusi menjadi semakin jelas, membuat Wang Chen merasa tidak berdaya. Lebih penting lagi, pada saat ini, tubuhnya sedang roboh. Itu benar. Pada saat ini, energi yin yang dimobilisasi bahkan lebih mengerikan. Bagaimana mungkin tubuh Wang Chen tidak mulai runtuh? Ini adalah metode penyempurnaan yang sepenuhnya bunuh diri. Bajingan. Merasakan situasi saat ini, ekspresi Wang Chen sangat suram. Datanglah padaku. Untungnya, Wang Chen sudah siap. Pada saat ini, Wang Chen dengan ceroboh membuka mulutnya dan menelan sebatang ramuan suci. Suara mendesing. Saat energi obat sage ini menyebar dan beredar ke seluruh tubuhnya, situasi Wang Chen sedikit membaik. Namun, itu hanya sedikit melegakan. Bas. Namun, yang mengejutkan Wang Chen adalah pada saat ini, tampaknya di bawah rangsangan energi obat sage, benih bodi didantiannya bergerak sedikit. Segera setelah itu, benih bodi sepertinya diaktifkan dan meletus dengan gelombang energi. Gelombang energi ini beredar ke seluruh tubuhnya, memungkinkan tubuh Wang Chen pulih dengan cepat. Ini secara paksa menarik Wang Chen kembali dari tepi kehancuran. Selanjutnya, yang mengejutkan Wang Chen adalah gelombang energi ini sepertinya mampu menjernihkan pikirannya. Ilusi yang telah dia perjuangkan untuk dilawan sebelumnya, dan ilusi yang semakin menakutkan, semuanya dihilangkan. Emosi negatif yang menumpuk di tubuh Wang Chen sepertinya telah hilang juga. Ia sebenarnya memiliki kemampuan seperti itu. Benar saja, benih bodi dapat memurnikan dunia. Merasakan situasi ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Itu benar. Penyempurnaan ini sangat berbahaya. Tentu saja, Wang Chen telah mempertimbangkan bantuan benih bodi. Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikan benih bodi. Selama periode waktu ini, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya dan benih bodi menjadi semakin cocok. Energi benih bodi seringkali muncul saat dia dalam bahaya. Karena itu, Wang Chen memilih untuk bertaruh tanpa ragu-ragu. Dia bertaruh pada benih bodi untuk membantunya melewati masa sulit ini. Ternyata benih bodi memang sudah diaktifkan bukan? Namun, yang mengejutkan Wang Chen adalah kekuatan pemurnian benih bodi sebenarnya sangat menakutkan. 2.600 Malam semakin gelap. Dalam sekejap mata, itu adalah paru kedua malam itu. Kota Gang, salah satu dari sembilan kota utama aliansi sembilan kota, berpenduduk 10 juta jiwa dan sangat kuat. Di tengah malam, Kota Gang terdiam. Di dalam kota, Wan Jia terdiam. Di luar kota, beberapa sosok melintas di tengah angin dingin saat ini. Di hutan tersembunyi seribu meter dari tembok kota, aura pembunuh perlahan menyebar. Kepala keluarga, ada berita. Tiba-tiba, sesosok tubuh bergegas dari jauh. Saat berikutnya, dia mendatangi pria yang memimpin dan berkata dengan suara rendah. Bagaimana situasinya? Mendengar perkataan orang tersebut, pria yang dipanggil kepala keluarga itu mengerutkan kening dan bertanya dengan lembut. Dia adalah Wang Chen. Dan pada saat ini, orang-orang yang sedang menyergap di hutan, bukankah mereka anggota keluarga Wang? Rencananya sudah dimulai. Keluarga Wang, empat keluarga besar, empat tanah suci, tiga tanah suci iblis, dan banyak keluarga lainnya telah memilih untuk mendukung keluarga Wang. Ini membuat kekuatan keluarga Wang lebih kuat dalam sekejap. Sekarang, rencana mereka akhirnya terungkap. Kota Gang dan Kota Kun akan menghancurkan kota Kian malam ini. Wang Chen juga berencana menghancurkan kota Gang dan Kota Kun malam ini. Di Kota Kun, Sun Yifan secara pribadi bertanggung jawab. Clearstream Pavilion, White Moon Valley, keluarga Ryu, keluarga Bai, pasukan Kota Hong, Wang Yan, Wei Cheng, dan yang lainnya semuanya siap. Tujuan mereka sederhana, untuk menjatuhkan Kota Kun. Dan di Kota Gang, dipimpin oleh Wang Chen, keluarga Wang dan para iblis sedang menunggu di sini, siap beraksi kapan saja. Saat ini, mereka semua sedang menunggu pesan, sinyal. Sebuah sinyal yang cukup bagi mereka untuk bertindak. Orang-orang dari Kota Gang telah melewati punggung Bukit Singa. Mereka tidak menemukan kesalahan apapun. Mereka maju sekarang. Keluarga Wu dan keluarga Zhu telah menyiapkan penyergapan. Dengan bantuan formasi guntur surgawi keluargamu, seharusnya tidak ada masalah untuk menghentikan mereka. Mendengar pertanyaan Wang Chen, pria berbaju hitam itu berkata dengan terengah-engah. Ada kabar dari Kota Kun. Wang Chen terus bertanya. Orang-orang dari Kota Kun juga telah melewati danau air murni. Orang-orang dari dua tanah suci ditempatkan di sana, bersiap untuk menahan mereka. Pria berbaju hitam itu melanjutkan. Hampir sampai. Mendengar kata-kata pria berbaju hitam, bibir Wang Chen membentuk senyuman. Bagaimana situasi di dalam kota? Di samping Wang Chen, Duan Tian Ren bertanya dengan lembut. Kota ini kosong. Orang-orang dari aliansi sembilan kota tidak akan pernah mengira bahwa kami akan datang ke Kota Gang. Jadi, untuk menghadapi Kota Kian, mereka telah mengerahkan hampir seluruh kekuatan mereka. Saat ini, kekuatan yang ditempatkan di kota itu sangat lemah. Terlebih lagi, bidak catur yang ditanam Stewart Sun di kota sudah mulai bergerak. Di pihak kami, setelah kami melepaskan sinyalnya, orang-orang di kota akan mengambil tindakan pertama. Begitu gerbang kota dibuka, penjaga kota akan ditahan. Kita bisa langsung menuju istana Tuan Kota. Selain Wang Chen, seorang pria kurus berkata dengan lembut. Dia adalah salah satu bawahan Sun Yifan, dan dia bertugas menghubungi pion di Stellar City. Dia tidak diragukan lagi adalah orang yang paling jelas tentang situasi di Kota Gang. Baiklah, jika itu masalahnya, mari kita mulai. Mendengar kata-kata pria kurus itu, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Api mulai menyala. Saat ini, mata Wang Chen dipenuhi dengan semangat juang. Hari ini, dia akan mengubah aliansi sembilan kota. Retak-retak-retak. Suara kuno namun tajam terdengar. Gerbang kota-kota gang telah dibuka. Di bawah langit malam, teriakan panjang mengguncang seluruh kota gang. Tidak diketahui berapa banyak orang yang terbangun dari mimpinya karena lolongan panjang ini. Apa yang terjadi? Hanya Tuhan yang tahu. Gemuruh. Namun, saat semua orang masih linglung, serangkaian suara gemuruh terdengar. Kemudian, teriakan perang mengguncang langit. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Siapa ini? Beraninya mereka menimbulkan masalah di kota gang. Setelah teriakan perang, orang-orang di kota gang akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tak lama kemudian, keraguan mulai menyebar di hati masyarakat. Astaga, apa yang terjadi? Mengapa kota gang berada dalam kekacauan? Orang-orang itu langsung menuju istana Tuhan Kota. Siapa ini? Mungkinkah itu kota Kian? Bagaimana mungkin, kota Kian dalam bahaya sekarang? Apakah mereka gila? Beraninya mereka menimbulkan masalah di kota gang kita? Akhirnya, ketika seseorang menyadari apa yang terjadi di kota gang, keadaan menjadi kacau balau. Seruan terdengar satu demi satu. Di bawah langit malam, orang-orang melihat ratusan sosok bergegas menuju kota gang. Kemanapun mereka lewat, mereka tidak dapat dihentikan. Orang-orang ini langsung menuju istana Tuhan Kota. Apa maksudnya ini? Selama seseorang tidak bodoh, kurang lebih dia bisa mengetahuinya. Seseorang akan menyerang kota gang. Dalam sekejap, kedamaian malam terkoyak, dan seluruh kota gang menjadi hidup. Membunuh. Raungan mengguncang langit. Di malam yang gelap, ratusan sosok bergegas menuju istana Tuhan Kota. Di dalam istana Tuhan Kota, lampu menyala. Dalam sekejap mata, seluruh istana Tuhan Kota bersinar seperti siang hari. Siapa ini? Beraninya kamu membuat masalah di kota gangku. Sambil meraung, beberapa sosok bergegas keluar dari istana Tuhan Kota. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berambut perak dan bermartabat. Dia adalah patriar kota gang. Mengikuti di belakang lelaki tua itu adalah penguasa kota-kota gang dan dua tetua lainnya. Saat ini, ekspresi mereka sangat jelek. Kota Kian. Hari ini, kota Kian akan menghancurkan kota gang. Dihadapkan pada raungan lelaki tua itu, pemimpinnya, Wang Chen, tampak kedinginan. Itu kamu. Akhirnya, setelah mendengar perkataan Wang Chen, lelaki tua itu dan orang-orang di belakangnya melihat wajah Wang Chen dengan jelas. Wang Chen. Itu kamu. Keluarga Wang. Saya tidak menyangka keluarga Wang menjadi keluarga Anda. Pada saat ini, penduduk kota gang akhirnya mengerti. Wang Chen. Siapa sangka Wang Chen yang diburu seperti anjing liar akan melancarkan serangan balik? Siapa sangka keluarga Wang yang menjatuhkan kota Kian adalah keluarga Wang Chen? Siapa sangka Wang Chen berani membawa orang dari kota Kian ke kota gang? Pada saat ini, semua orang di istana Tuhan Kota mempunyai firasat buruk. Wang Chen. Wang Chen, apakah kamu sedang mencari kematian? Beraninya kamu bertindak begitu lancang di kota gang kami? Setelah ekspresinya berubah, lelaki tua yang memimpin itu berteriak pada Wang Chen. Wang Chen. Beraninya kamu membuat masalah di kota gang kami? Apakah kamu tidak takut mati tanpa mayat yang utuh? Huff. Kota Kian kecil sedang dalam bahaya sekarang. Beraninya kamu menimbulkan masalah di kota gang kami? Anda sedang mendekati kematian. Mengikuti di belakang lelaki tua itu, gubernur kota gang dan beberapa tetua juga mengungkapkan ekspresi marah. Wang Chen. Jadi bagaimana jika Wang Chen ada di sini? Mereka tidak tahu dari mana asal Wang Chen. Apakah mereka ingin menjungkir balikan langit? Mati. Sambil meraung, lelaki tua berambut putih itu memimpin dan menyerang Wang Chen. Cucunya adalah Tuan Muda Ketujuh. Beberapa hari yang lalu, Tuan Muda Ketujuh telah tumbang. Hal ini membuat orang tua itu marah. Sekarang, tampaknya orang yang membunuh Tuan Muda Ketujuh tidak diragukan lagi adalah Wang Chen. Meskipun bukan Wang Chen, masalah ini ada hubungannya dengan Wang Chen. Kepala keluarga Wang, penguasa kota Kian saat ini. Karena Wang Chen datang mengetuk pintu mereka, dia tidak akan bisa pergi hari ini. Aku akan bertarung denganmu. Namun, sebelum lelaki tua itu bisa mencapai Wang Chen, sesosok tubuh muncul di samping Wang Chen dan berteriak. Orang tua dari Sekte Bulan Iblis. Kali ini, klan Iblis sepenuhnya mendukung keluarga Wang. Bagaimana mungkin Sekte Bulan Iblis, Sekte Bulan Retak, dan Lembah tak berperasaan tidak memiliki ahli yang kuat. Ahli ini adalah leluhur lama dari Sekte Bulan Iblis, dan kekuatannya tidak terbatas. Sambil mendengus dingin, dia menyerang leluhur lama kota gang. Boom! Dalam sekejap mata, keduanya bertabrakan. Ledakan itu memekatkan telinga. Bagaimana ini mungkin? Nenek moyang lama kota gang pucat saat dia mundur. Melihat Wang Chen, yang tidak bergerak sama sekali, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dia terkejut. Apalagi saat melihat lelaki tua itu berdiri di samping Wang Chen, ekspresinya berubah drastis. Dia begitu kuat sehingga dia tidak kalah denganku. Siapa dia? Dari mana asal pakar ini? Tidak mungkin seorang ahli tingkat ini menjadi terkenal. Keluarga Wang menemukan sekutu yang kuat. Jejak kepanikan muncul di hati lelaki tua itu. Orang tua itu paling tahu situasi kota gang saat ini. Hampir semua ahli telah keluar dengan kekuatan penuh, langsung menuju kota kian. Kota gang kosong. Jelas sekali, keluarga Wang sepertinya sudah siap. Jika itu masalahnya. Wang Chen, kamu. Tidak hanya orang tua itu, tetapi penguasa kota gang juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Seberapa kuatkah nenek moyang lama? Dia sangat jelas. Sekarang, nenek moyang lama terpaksa mundur. Situasinya tidak baik. Melihat ekspresi tenang di wajah Wang Chen, penguasa kota mencium aroma konspirasi. Ini adalah sebuah konspirasi besar. Wang Chen, apakah kamu ingin berselisih dengan aliansi sembilan kota? Jika Anda mundur sekarang, kota gang tidak akan melanjutkan masalah ini. Jika tidak, aliansi sembilan kota akan memburu Anda sampai ke ujung bumi. Mengambil nafas dalam-dalam, penguasa kota berteriak pada Wang Chen. Orang bijak tunduk pada keadaan. Penguasa kota astral tidak punya pilihan selain menelan hinaan dan penghinaan. Meskipun dia tahu bahwa Wang Chen adalah musuhnya, meskipun dia tahu bahwa Wang Chen telah membunuh putranya, Tuan Muda Ketujuh, meskipun dia tahu bahwa semua yang terjadi sebelumnya adalah ulah Wang Chen, padahal dia sangat ingin merobeknya. Wang Chen berkeping-keping. Tapi sekarang, kota gang hanya bisa menelan penghinaan itu. Ini bukanlah konspirasi biasa. Jika perang benar-benar pecah, kota gang akan berada dalam bahaya. Mundur. Wang Chen mencibir ketika mendengar kata-kata Tuan Kota. Jika ini bukan lelucon terbesar di dunia, lalu apa? Jika aliansi sembilan kota ingin datang, datanglah. Saya, Wang Chen, dan keluarga Wang akan melawan mereka. Saat ini, kota gang tidak perlu ada lagi. Wang Chen tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Saat ini, kota gang masih ingin bernegosiasi dengannya dan ingin dia mundur. Bermimpilah. Hari ini, dia datang ke sini untuk menghancurkan kota gang. Membunuh. Jangan biarkan siapapun hidup. Dengan ekspresi muram, Wang Chen melaju dengan kejam. Dia tidak ingin membuang waktu. Kota gang harus dihancurkan sesegera mungkin. Jika mereka bahkan tidak bisa menghadapi kota gang yang kosong, maka Wang Chen tidak perlu hidup di dunia ini lagi. Selain menjatuhkan kota gang, mereka juga harus kembali dan membunuh tentara yang sedang menuju kota Kian. Faktanya, ada rencana yang lebih besar menunggu mereka. Waktu adalah uang. Sambil mengaum, Wang Chen berlari keluar. Dia mengumpulkan senjata di tangannya dan memimpin pertempuran. Malam di kota gang tidak lagi damai.